Assalamu'alaikum, Bu In. Sudah hadir, Bu In? Ada, ada. Mau dimulai saja sekarang, Pak Jaki? Iya, iya, Bu. Kita tepat waktu saja, Bu. Oke. Terima kasih, Bapak-Ibu sekalian yang sudah terkabung di ruang Zoom kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang pada kesempatan hari ini kita dapat bersama-sama bergabung dalam workshop penyusunan dokumen kurikulum program studi yang berorientasi KKNI, OB, dan MBKM. Salawat serta salam, marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kalau kita mendapatkan sopaat dari beliau. Amin. Untuk mengawali acara kita hari ini dan untuk keberkahan kita semua dalam aktivitas kita hari ini, marilah kita bersama-sama menghadapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk mengawali kegiatan akan disampaikan pengantar dari Ketua Umum PDRI yaitu Dr. Ahmad Jakiuddin. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah SWT karena atas penimpahan rahmat dan karunianya Allah kita bisa bersilaturahmi di dunia maya. Dan Alhamdulillah selamat bergabung. Ini para sumber Pak Dr. Kartono sudah hadir. Kemudian Ibu Dr. Nia Nurdiani sudah hadir. Bapak-Ibu yang saya hormati, Alhamdulillah bahwa PDRI sampai hari ini sudah ketiga kali untuk melaksanakan kegiatan, workshop mengenai pengembangan kurikulum yang tentunya workshop ini sangat penting bagi kita sebagai insan akademis di kampus untuk meningkatkan kualitas dari pembelajaran kita. Dan tentu bahwa kurikulum yang mungkin nanti juga akan disampaikan ini masih banyak yang belum tersampaikan. Dan saya sudah menghitung itu nanti akan mungkin maksimal 5 sesi mungkin ya, Pak Kartono ya. Ada sesi yang belum kita bahas ke depan mungkin. Kedepan itu sesi tentang RPS ya, pembuatan RPS. Kemudian tentang evaluasi kurikulum ya itu mungkin belum sampaikan hari ini. Bapak-Ibu yang saya hormati, kami juga sebagai panitia, mohon maaf yang besar-besarnya, karena baru pagi tadi ya, Ibu Lydia menyampaikan informasi bahwa beliau kondisinya sakit ya, kondisi sakit tidak bisa hadir pada kesempatan ini. Tetapi Alhamdulillah tidak kalah luar biasa dari panitia sudah menghubungi Ibu Dr. Nia Nurdiani. Beliau juga merupakan narasumber nasional dari Kemendikbud Ristek. Selamat datang Ibu Dr. Nia Nurdiani. Halo Ibu Dr. Nia, tadi saya lihat sudah hadir. Selamat. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Wr. Wb. peserta pelatihan di PDRI. Terima kasih Ibu Dr. Nia sudah hadir. Alhamdulillah para narasumber sudah lengkap, dan para peserta juga saya lihat sudah lengkap dari berbagai penjuru tanah air. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan kita bisa menyimak pemaparan dari para narasumber, dan bisa memberikan kontribusi positif bagi kita semua sebagai wujud dari Tridharma Pergola Tinggi. Saya akhiri. Wassalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Terima kasih kepada Bapak Jaki yang sudah menyampaikan pengantarnya. Bagaimana kita tahu pergoluan tinggi itu merupakan menghasil sumber daya manusia terdidik yang mungkin perlu diukur lulusannya ya. Apakah lulusannya itu memiliki kemampuan setara dengan yang dirumuskan dalam kualifikasi KKNI, dan tentu saja dengan dikeluarkannya Fair Press nomor 8 tahun 2012 tentang kerangka kualifikasi nasional Indonesia mendorong semua pergoluan tinggi ini menyesuaikan dengan ketentuan tersebut ya, Bapak Ibu. Nah, bagaimana, maksud saya, langkah apa saja yang harus kita lakukan. Nah, mungkin pada kesempatan ini di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita yang luar biasa, yang akan menyampaikan paparannya terkait pembelajaran yang kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa Student Center Learning atau SCL yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kartono MPD-MT, beliau merupakan Ketua P3AI KUNPAS, dan juga narasumber nasional KPT Kementikud RISTEK-RG, yang akan menyampaikan paparannya itu sekitar 40 menit ke depan, dan nanti akan disambung oleh Dr. Hewan Nia Nurdiani, MSI, yang akan menyampaikan paparan terkait penilaian dan evaluasi pembelajaran MBKM. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada narasumber pertama untuk memaparkan terlebih dahulu. Kami persilakan kepada Bapak Dr. Kartono. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kampu Rasun, Bapak Ibu. Alhamdulillah, alhamdulillah iladhi, arsalah Rasulullah bin Hudawa, dinil haq, liyodhirola dinikulihi, waqaffa billahi sahida, ashadu ala ilahilullah wahdahu la sarikalah, wa ashadu anamu khamadhan abduhu, wa rasulullah nabiya abadhan. Yang saya hormati, Pak Ketua Omong PDRJ, Pak Dr. Jati Udin, MSI, yang saya hormati, MC yang telah menghantarkan saya untuk masuk pada sesi workshop ini, serta Bapak Ibu semuanya, para pimpinan program studi barangkali, kemudian juga para dosen, atau bahkan mungkin pimpinan institusi di perguruan tinggi Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini. Cukup berbahagia, mudah-mudahan tidak bosan Bapak Ibu ya, lihat panjang saya begitu lah ya. Ini workshop virtual sesi ketiga, sesi ketiga, mudah-mudahan ini pesertanya itu mengikuti juga di sesi satu, sesi dua, dan sesi tiga saat ini. Atau mungkin ada yang baru. Tapi apa yang akan kita bicarakan kali ini sebetulnya bukan sesuatu yang baru. Hanya di sini kan bahwa di dalam ICO, indikator kinerja utama, yang bersumber dari tiga batang utama, yaitu ada kurikulum dan inovasi pembelajaran, kemudian kualitas suberdaya atau dosen, kemudian juga mahasiswa atau lulusan, masa tunggu dan juga penghasilan setelah lulus. Dan kemudian dibrik down lagi menjadi delapan ICO. Di dalam, salah satu di dalam delapan ICO itu, kalau nggak salah itu di ICO tujuh atau ICO delapan, itu bahwa ketika kita ingin mencapai indikator utama ke ICO tujuh, itu bahwa pembelajaran kita itu harus kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa. Jadi, itu adalah salah satu indikator kinerja utama yang tentu akan menjadi evaluasi, baik internal maupun eksternal, BAN PT, atau mungkin ketika kita akan melaksanakan rekognisi internasional, maka ketika kita melaksanakan MBKM, maka pembelajarannya juga harus kolaboratif dan juga berpusat pada mahasiswa. Bapak-Ibu yang saya hormati, izin saya share screen ya materi saya. Sudah nampak Bapak-Ibu? Apakah terlihat? Ada ya? Jadi, target yang ingin dicapai dalam pertemuan kita beberapa saat ke depan itu adalah minimal kita itu saat ini mampu memahami konsep dan implementasi pembelajaran yang kolaboratif dan berpusat kepada mahasiswa, atau istilahnya adalah student-centered learning. Ini dalam rangka untuk mengejar institusi kita agar dosen-dosen kita itu dalam melaksanakan MBKM itu, karena 9 bentuk kegiatan pembelajaran yang kami untuk, semuanya itu SCL. Tapi ini juga harus didukung oleh perangkat pembelajaran yang SCL juga. Tidak hanya perangkat pembelajaran yang SCL secara dokumen, tapi juga implementasi terhadap dokumen, kurikulum dokumen RPS juga, yaitu harus SCL. Bahkan nanti mungkin harus sampai ke pembelajarannya juga SCL. Kalau pembelajarannya SCL, maka karena itu dominan adalah pendekatannya, adalah pendekatan saintifik, maka nanti Bunia akan menggabungkan bahwa pembelajarannya SCL itu, itu mensyaratkan penilaian yang autentik. Penilaian yang autentik. Penilaiannya juga harus SCL. Sehingga nanti penilaiannya itu lebih dominan, Bapak Ibu harus punya kemampuan mengembangkan soal-soal yang hot, high further thinking skill. Itu yang SCL juga. Jangan sampai pembelajarannya SCL. Soal-soalnya itu tidak SCL. Ini juga nanti Bunia akan menggabungkannya ke situ. Sehingga materi ini satu paket dalam sesi workshop kita kali ini, yaitu terkait dengan pembelajaran yang kolaboratif dan SCL tentu harus diikuti oleh penilaian yang SCL juga. Atau ini pembelajarannya adalah pembelajarannya saintifik, maka mengharuskan penilaian yang autentik. Jadi ini gabungan, mengapa materi ini masuk pada sesi yang sama, yaitu sesi tiga, membahas dua tema utama tadi. Tapi untuk bisa mampu mengembangkan dokumen atau pelahirkan pembelajaran yang SCL, kajian yang harus kita penuhi, Bapak-Ibu juga harus di samping memahami, merasakan, tapi juga harus masuk ke dalam hati sangubari Bapak-Ibu. Yaitu terkait dengan ancaman atau tantangan terkait dengan pembelajaran abad 21. Di mana kita sebagai ilmuwan pendidik itu bukan menyiapkan lulusan kita untuk bisa suruh pahit hidup di kehidupan setahun, dua tahun ke depan, tapi juga harus justru menyiapkan mungkin lima tahun, sepuluh tahun, bahkan tiga puluh tahun yang akan datang. Nah tentu guru-guru yang, atau dosen-dosen yang menyelami kehidupan tantangan abad 21 itu, yang kemudian nanti yang bisa mendeskripsikan kondisi saat itu ke dalam pembelajaran, sehingga kemudian apa yang kita ajarkan itu melalui pendekatan SCL ini, itu mampu memberikan bekal yang cukup bagi para mahasiswa kita untuk bisa berkehidupan di abad 21. Nah tentu sekilas akan diulas juga mengenai teori-teori belajar, kemudian ada pembelajaran, baru kemudian tema tiganya adalah pembelajaran yang kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa. Jadi itu Bapak-Ibu yang ingin saya coba ketengahkan pada kesempatan kali ini. Nah beberapa pertanyaan yang bisa memandu kita untuk bisa masuk pada tema ini, jadi ini kan bagaimana merumuskan metode pembelajaran. Jadi memilih metode pembelajaran Bapak-Ibu, itu bukan karena suka dan tidak suka, bukan kebetulan saya menguasai tentang metode itu. Metode yang disarankan itu kan sekarang yang case method, atau pembelajaran-pembelajaran yang berpusat pada kasus, project best learning, kemudian problem best learning, kemudian juga inquiry, kemudian discovery learning, itu pembelajaran-pembelajaran yang disarankan untuk bisa melahirkan model pembelajaran yang SCL. Tapi dari beragam model tadi, Bapak-Ibu itu bagaimana memilih dan memilahnya, sehingga saya perlu inquiry. Kalau begitu saya perlu PJBL. Kalau begitu saya perlu STDI. Kalau begitu saya harus menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar. itu teh tidak ujung-ujung. Ujung-ujung itu tidak serta-terta begitu saja. Tapi tentu Bapak-Ibu itu, kalau dalam istilah pendidikan itu, ini wajib bin kuduk, dosen itu menguasai tiga dimensi pendidikan. Satu, penguasaan terhadap kurikulum. Yang kedua, penguasaan terhadap didaktik, metodik, pembelajaran, atau PBM. Yang ketiga, harus menguasai terkait dengan penilaian. Terkait dengan penilaian. Nah, tiga dimensi ini penting bagi Bapak-Ibu. Walaupun Bapak-Ibu bukan orang pendidikan, karena S1-nya mungkin di mana, di mana, di mana, begitu lah ya. Bukan yang belum pernah menyelami ilmu tentang pendidikan, tapi seperti dibahas pada sesi-sesi awal saya itu, waktu itu, bahwa Bapak-Ibu itu adalah bukan ilmuwan murni, tapi Bapak-Ibu adalah ilmuwan pendidik. Ilmuwan pendidik. Ini harus disadari, ilmuwan pendidik. Jadi, nilai amal Bapak-Ibu itu bukan terletak pada produk berupa barang dan jasa, menghasilkan karya teknologi. Tapi nilai kebaikan, nilai manfaat, nilai masalah Bapak-Ibu itu terletak dari cara bagaimana Bapak-Ibu mengkomunikasikan pengetahuan, ketampilan, sikap yang Bapak-Ibu miliki sebagai seorang dosen itu, kemudian dikomunikasikan kepada orang lain, dan orang lain lebih paham dengan apa yang kita komunikasikan, sehingga pengetahuan, keluasan, dan kedalaman kelimuannya jadi nambah, maka dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai, maka kemudian hidup dia akan lebih baik. Itulah nilai masalah Bapak-Ibu itu disitu. Sehingga ada dua hal penting disitu yang kita pelajari Bapak-Ibu, selain Bapak-Ibu menguasai berbagai disiplin ilmu Bapak-Ibu, body of knowledge dari Bapak-Ibu, misalnya ilmu tentang matematik yang menguasai tentang struktur ilmu matematik. Tapi kita sebagai dosen itu adalah bagaimana, bahwa ilmu itu bukan untuk ilmu, tapi ilmu itu untuk dikomunikasikan kepada orang lain, sehingga orang lain itu kemudian lebih paham. Nah itulah, sehingga kita perlu ternyata untuk mengkomunikasikan, sehingga orang lain lebih paham itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Makanya dosen itu perlu belajar mengenai didaktik metodik pembelajaran. Bagaimana ilmu itu dipelajari, itu karena tadi tidak semudah membalikan telapak tangan. Jadi tidak hanya sekedar transfer, tapi juga terkait dengan sikap dan keterampilan itu harus diteladankan oleh kita. Nah itulah pentingnya kita memahami tadi. Jadi tiga dimensi itu penting. Yang dikuasai dosen, yaitu menguasai kurikulum. Menguasai kurikulum tidak hanya sekedar menguasai rentetan mata kuliah, tapi juga di dalamnya berupa dokumen, seperangkat instrumen pembelajaran. Dari mulai dokumennya, kemudian RPS, sampai perangkat-perangkat pembelajaran yang lainnya, itu masuk ke dalam kategori yang namanya dokumen kurikulum. Nah sehingga nanti di dalam pemilihan metode pembelajaran, kita harus menguasai kurikulum dalam pengertian, kita menguasai keluasan dan kedalaman bidang umum kita. Menguasai tentang karakteristik materi bahan ajar, atau materi yang akan kita ajar. Memahami tentang perubahan perilaku hasil belajar yang diharapkan. Karena tujuan dari belajar itu kan terjadinya perubahan perilaku. Perubahan perilaku itu bisa secara kognitif, afektif, atau sekomentif. Nah atas dasar itulah, maka kemudian kita baru bisa menentukan metode pembelajaran. Bukan karena suka dan tidak suka menentukan metode pembelajaran, tapi kalau misalnya metodenya itu lebih banyak menuntut kemampuan-kemampuan yang sifatnya kognitif, maka metode pembelajarannya juga seperti apa. Kalau itu lebih banyak berhubungan dengan keilmuan yang bisa digunakan dalam kehidupan keseharian, maka akan lebih cocok itu kalau menggunakan CTL, kontekstual teaching and learning. Jadi ketika akan memilih metode pembelajaran, jadi Bapak-Ibu harus menguasai karakteristik materi yang tadi kaitannya dengan penguasaan kulit-kulit. Nah jadi panjang lebar lah kalau harus membahas masalah itu. Kemudian apakah pemaparan di kelas oleh dosen masih diperlukan? Di situasi saat ini, di mana dosen tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan. Anak bisa belajar kapan saja, dimana saja, dari mana saja. Saat ini guru tidak lagi, atau dosen tidak lagi satu-satunya sumber pengetahuan. Sehingga bisa jadi untuk hal-hal tertentu, anak lebih banyak tahu daripada kita. Nah sehingga kalau gurunya atau dosennya tidak kreatif, keluasan dan kedalamannya itu pengetahuannya terbatas, pasti dosen akan terjebak kepada pembelajaran-pembelajaran yang menjemukan. Nah sehingga itu juga perlu diperlukan. Bagaimana mengkondisikan agar mahasiswa saya aktif, dan kemudian juga dengan pembelajaran yang dilakukan. Apakah beda ada antara assessment for learning? Jadi penilaian untuk pembelajaran, penilaian dalam pembelajaran, dan penilaian juga terkait dengan setelah pembelajaran. Dan banyak hal-hal lain, ini pertanyaan-pertanyaan ditunjukkan dalam rangka untuk membantu kita bagaimana kita melaksanakan pembelajaran yang kemudian pada akhirnya nanti akan melahirkan pembelajaran yang interaktif. Dan juga ini, ada dua metode pembelajaran yang disebutkan di dalam IKU. Tadi saya sebutkan sudah ya. Apa yang melandasi kedua metode tersebut, dijadikan IKU, yaitu yang cash method dan pembelajaran yang kolaboratif dan SEL. Ini ditanya di IKU. Tanya ya, indikator kinerja utama. Nah, sehingga Bapak-Ibu memang ini sedikit mengenalkan. Jadi ada teori-teori belajar, saya pikir yang asalnya dari pendidikan. Ini sudah tidak aneh lagi. Jadi ada pandangan-pandangan atau teori pembelajaran yang terkait dengan biopiorisme. Kemudian ada kognitivism. Kemudian konstruktivis. Kemudian ada transformasi. Transformatif. Dan juga ada teori-teori pembelajaran yang lain yang sesuai dengan perkembangan jahat. Tapi lebih dominan memang yang sering dipakai oleh kita itu adalah pandangan-pandangan konstruktivis. Pandangan-pandangan konstruktivis. Nah, dalam pandangan konstruktivis, artinya bahwa pengetahuan baru yang mau kita sampaikan kepada anak, atau kepada peserta didik, atau kepada mahasiswa, akan menjadi sebuah pengetahuan yang terkonstruk sehingga menambah bangunan pengetahuan sebelumnya, maka pengetahuan baru yang mau kita sampaikan itu harus ada koneksinya dengan pengetahuan lama yang sudah dimiliki oleh mahasiswa kita. Jadi, beda dengan teori tabula rasa yang dikembangkan oleh John Locke. Jadi, seolah-olah anak itu kan badai dihidungan, badai diberumat, badai dibentuk dengan mudah begitu saja. Ternyata dalam prakteknya itu tidak begitu, Bapak. Dalam pandangan konstruktivis, bahwa pada diri mahasiswa kita itu sudah dipastikan, itu sudah memiliki sejumlah pengetahuan awal. Baik yang ia dapatkan dari bahan bacaan yang dia baca, dari hasil obrolan, atau mungkin ia dapatkan dari teman sebayanya, atau dari bahan tayangan, atau searching dia yang dia dapatkan. Maka itu merupakan pengetahuan awal yang sudah dimiliki oleh mahasiswa kita. sehingga agar melahirkan pembelajaran bermakna, sehingga melahirkan pembelajaran yang kolaboratif, yang berpusat pada mahasiswa, maka ketika kita akan melaksanakan pembelajaran itu, itu kita harus melaksanakan apersepsi dulu. berupa pertanyaan-pertanyaan yang memancing, atau pertanyaan-pertanyaan yang penyelidikan, atau diberi gambar-gambar, dalam rangka untuk mengecek mengecek pengetahuan-pengetahuan awal apa saja yang sudah dimiliki oleh anak, kaitannya dengan pengetahuan baru yang mau disampaikan, sehingga ketika pengetahuan baru yang mau kita sampaikan itu kepada mahasiswa kita, maka nanti akan terjadi koneksi, sehingga akan terjadi interaktif, maka akan terjadi dialog intelektual di situ, sehingga maka akan lahirlah pembelajaran yang kolaboratif dan pembelajaran yang SCL, yang berpusat pada mahasiswa. karena di situ akan terjadi dialog. Bahkan mungkin terjadi perang kognitif di antara pengetahuan baru dengan pengetahuan awal yang dia miliki dengan pengetahuan baru yang kita sampaikan. Nah itulah, sehingga kalau itu dilakukan, maka akan terjadi pembelajaran yang SCL. Ini dalam pandangan-pandangan teori belajar. Nah sehingga di dalam apa? Di dalam pembelajaran yang kita lakukan, memang pada akhirnya kita harus menjadari ada arah baru di dalam pembelajaran kita, yaitu dari pembelajaran sebagai instrumen untuk memproduksi menjadi pembelajaran yang memenuhi orang menjadi lengkap termasuk atribut personalitasnya. Pada akhirnya, pembelajaran yang harus melibatkan berbagai macam pacah indah. Jadi dalam belajar itu, semakin banyak melibatkan pacah indah, itu semakin bagus. Semakin bagus. Tidak hanya mendengar, tapi juga harus melihat. Tidak hanya melihat, tapi juga harus melakukan melalui indah perabah dan lain sebagainya. Maka disinyalir, itu akan terjadi retensi pengetahuan yang lebih lama dibandingkan kita hanya mendengar. Misalnya saya ini menyampaikan begini, makanya bagusnya memang workshop seperti ini, kalau tidak ada pandemi, memang bagusnya itu luring. Karena kalau luring itu melibatkan lebih banyak pacah indah dibanding dengan daring seperti ini. Tapi kan ini kita tetap bisa menjahsati di tengah situasi pandemi, sehingga di tengah terbatasan kita, kita masih bisa melaksanakan. Walaupun akhirnya tidak optimal. Jadi seperti itu. Kemudian dari pengembangan sebagian intelektual, seseorang menjadi membuka penuh potensi seseorang. Jadi pembelajaran yang kita lakukan itu harus memunculkan situasi atau atmosfer, yaitu munculnya nilai-nilai keberbakatan yang tersembunyi. Maka puncak dari pengetahuan yang kita kembangkan, pembelajaran yang kita kembangkan itu, pada akhirnya memang pembelajaran yang menghasilkan pembelajaran yang manusia-manusia yang kreatif. Manusia-manusia yang kreatif. Ini yang harus dilakukan di dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Pembelajaran untuk kreatif dan adaptif terhadap perubahan. Jadi dengan melalui proses pembelajaran yang inquiry, maka diharapkan muncul kreativitas dan inovasi. Nah tidak mungkin kreativitas dan inovasi itu muncul kalau dosen pengajarnya juga tidak kreatif dan tidak inovasi. Jadi memang pada akhirnya di inisiasi, di awali, untuk bisa melahirkan pembelajaran yang SEL, yang kolaboratif, maka memang kita juga harus mengajarkan pembelajaran kolaboratif. Itu kemudian, maka di dalam pembelajaran abad 21, ini saya yakin pasti sudah banyak mengenal, Bapak-Ibu, istilah ini. Pada akhirnya kita harus mendidik mahasiswa kita, dan tentu kita selaku pendidik, maka harus memiliki sikap critical thinking, belajar atau untuk mengecahkan permasalahan, karena memang hidup ini identik dengan masalah. Jadi dari mulai kita lahir, memang kita dihadapi pada dengan berbagai macam tingkatan masalahnya, hidup ini identik dengan masalah. Dan mari kita sikapi masalah ini secara bijak. Tapi bukan berarti hidup ini adalah mencari-cari masalah. Jadi hidup ini identik dengan masalah, tapi jangan mencari-cari masalah. Tapi kalau ada masalah, kita harus hadapi. Karena kalau orang hidup menghindar dari masalah, berarti sebetulnya tidak terima dengan kenyataan hidup. Kemudian juga harus kreatif dan inovasi. Jadi kreatif dan inovasi, dan sekali lagi, apalagi di perguruan tinggi swasta, seperti halnya di institusi kami, maka kita tidak ngoyok untuk melahirkan tingkat keterdasan seperti lulusan-lulusan perguruan tinggi dengan memperoleh keketatan seleksi yang bagus. Kalau di perguruan tinggi swasta, kita kan rata-rata itu tidak ada seleksi masuk. Jadi setiap yang daftar itu pasti diterima. Sehingga kita pasti memiliki rol material intelektual yang berbeda dengan rol material intelektual dengan perguruan tinggi, perguruan tinggi terutama negeri, yang dapat melakukan tingkat keketatan seleksi yang bagus. Sehingga kita jangan ngoyok agar lulusan kita itu memiliki tingkat kecerdasan yang sama dengan mereka. Karena itu sesuatu yang tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Ya karena kecerdasan itu adalah genetik. Dua per tiga dari kecerdasan kita itu adalah genetik. sementara kecerdasan pendidikan itu hanya sepertiganya saja. Jadi, yang harus kita kembangkan itu adalah bagaimana melahirkan manusia-manusia kreatif. Jadi, kalau kecerdasan itu adalah genetik, tapi kalau kreatif. Kalau kreatifitas itu, dua per tiganya itu dari pendidikan. Sementara sepertiganya itu adalah genetik. Makanya, yang harus kita hapus itu adalah kecerdasan berkait dengan kreatifitas. Karena ternyata 85 persen seseorang sukses di dunia kerja itu bukan oleh faktor kecerdasannya, tapi oleh faktor kreatifitas. Makanya, jangan berkecil hati kita yang mengelola di perguruan tinggi swasta. Kita dorong saja agar mahasiswa kita itu memiliki tingkat kreatifitas dan inovasi yang tinggi. Karena sukses seseorang dunia kerja itu 85 persen itu ditetapkan oleh faktor. Yang pertama adalah, yang ketiga adalah kemampuan komunikasi, yang keempat adalah kemampuan kolaborasi. Ini, pembelajaran kita itu diarahkan di sana. Maka, untuk bisa melahirkan pembelajaran yang seperti ini, ciri pendidik ABBA 21 itu, yang pertama adalah tentu kita memiliki karakter sebagai leader. Leadership, kepemimpinan. Karena pada akhirnya, peran-peran kita itu nanti akan lebih mengarah peran-peran disamping memiliki pengetahuan yang cukup, luas dan dalam. Tapi, keluasan dan kedalaman pengetahuan kita itu akan efektif jika diperankan oleh dosen yang memiliki karakter leadership yang bagus. karena disitu nanti kita akan memerankan sebagai fasilitator, kemudian sebagai motivator, kemudian sebagai mediator, kemudian sebagai, ini peran-peran kepemimpinan seperti ini. Atau peran-peran tuturi handayani. Kalau di depan kita seperti apa, kalau di belakang kita seperti apa, kalau di tengah-tengah mereka kita seperti ini. kemudian yang berikutnya, juga memiliki visi. Jadi, kita juga harus memiliki visi, karena kita mendidik bukan untuk kehidupan 5 tahun, tapi mungkin 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Jadi, hanya dosen-dosen yang memiliki visi jauh ke depan, ini yang akan mampu merancang para mahasiswa kita untuk bisa berkehidupan di masa akan datang. Jadi, Bapak-Ibu perlu berbangga, perlu berbangga, karena satu-satunya profesi yang ditugaskan oleh negara untuk merancang dan mendesain bagaimana generasi yang akan datang sebagai pemilik, penghuni, dan penentu masa depan bangsa ini. Itu ada di Bapak-Ibu. para dosen. Profesi lain nggak ada, hanya menggunakan aja produk kita. Tapi kita ditugaskan untuk mendesain, merancang, bagaimana agar generasi mendatang kita sebagai pewaris, pemilik, penentu, dan penghuni masa depan bangsa, itu ada di tangan kita. Sehingga satu-satunya profesi itulah yang harusnya. Maka tidak mungkin akan lahir dari dosen-dosen yang tidak memiliki visi jauh ke depan. Nah, tentu itu harus bisa berkomunikasi, karena tadi kita bekerja di ranah itu, mengkomunikasikan, berkomunikasi itu baik tulisan maupun tulisan. Jadi, bicaranya juga bentes, kalau dalam bahasa Sunda, tapi kemudian tulisannya juga bagus. Kan kadang-kadang ada orang bicaranya bagus, tapi tulisannya kurang bisa dimengerti. Atau sebaliknya, kalau nulis dia bagus. Tapi kalau bicara itu kurang bisa dimengerti. Kemudian berikutnya juga ada model teladan, kemudian berkolaborasi. Jadi, dengan MBKM ini, sebetulnya membuka ruang kolaborasi yang cukup, yaitu kolaborasi antara dunia perguruan tinggi dengan lembaga-lembaga mitra, yang nantinya akan menggunakan produk dari perguruan tinggi, yaitu sumber daya manusia. Kemudian juga harus berani mengambil risiko. Mengambil risiko terkait dengan model-model pembelajaran yang mungkin dianggapnya nyeleneh, tapi justru itu mampu membelajarkan maizwa dengan baik. Kemudian kemampuan menyesuaikan diri, kemudian adalah pembelajaran sepanjang hayat. Jadi, belajar dari mulai Aisan sampai di Pais. Jadi, dari mulai Aisan artinya, dari mulai gendongan orang tua, sampai kemudian di Pais. Di Pais itu dengan boek. Jadi, belajar sepanjang hayat. Inilah karakter-karakter pendidik abad 21. Nah, sehingga pembelajaran abad 21 atau kesangkapan 21 itu, pertama terkait dengan kemampuan belajar. Kemampuan belajar. Belajar bekerjasama, belajar berkomunikasi. Seperti tadi, terkait dengan 4 C. Critical Thinking dan Problem Solving. Kemudian komunikasi. Kemudian juga kreativitas. Itu merupakan keterampilan-keterampilan abad 21. Dan juga keterampilan terkait dengan masalah literasi. Literasi informasi, kemudian literasi media, kemudian literasi teknologi. Ini juga menjadi bagian penting dalam pembelajaran. Sehingga nanti akan melahirkan apa yang disebut sebagai kemampiran dalam hidup. Karena lahirnya jiwa-jiwa kepemimpinan, kemudian inisiatif, kemudian fleksibilitas, keterampilan sosial, kemudian ada yang namanya kemampuan mandiri. Nah, inilah yang harus menjadi bahan pertimbangan. Mengapa kita harus SCL? Kemudian juga ciri pembelajaran abad 21. Ini tadi sudah disampaikan juga. Ini belajar sepanjang ayat, kemudian kreatif, inovasi, dan lain sebagainya. Dan juga reflektif. Adalah ini juga menjadi bagian dari pembelajaran abad 21. Kemudian juga ini kompetensi mahasiswa abad 21. Menguatkan dari apa yang sudah disampaikan tadi di atas. Jadi tidak perlu berulang-ulang. Ini secara prinsipnya sama. Jadi kita mulai kecakapan abad 21. Ini terkait dengan mengapa kita harus kolaboratif, mengapa kita harus SCL, kita punya kemendikbud, terkait dengan IKU, ada IKU nomor 754 tahun 2020. Seperti yang saya butuhkan tadi, itu bersumber dari tiga batang utama. Batang pertama itu adalah terkait dengan kurikulum dan inovasi pembelajaran. Ini kualitas lulusan. Batang kedua adalah terkait dengan SDM. Kemudian batang ketiga adalah terkait dengan kurikulum dan inovasi pembelajaran. Yang dari tiga batang utama itu kemudian dipecah. Jadi delapan. Sebetulnya delapan ini juga tadinya itu dari 12, 14, bahkan lebih dari itu. Lebih dari 12. Nah sehingga inilah yang harus dilakukan oleh Bapak-Ibu. Istilah saya itu ketika Bapak-Ibu sebagai dosen, kemudian melaksanakan pembelajaran di kelas, ngicep naoge, ngicep naoge. Pudu dalam rangka memenuhi IKU. IKU mana? IKU satu, IKU dua, IKU tiga. Sampai pada IKU delapan. Nah sehingga aktivitas apapun. Ini harus dilakukan oleh. Jadi seperti itu Bapak-Ibu. Kemudian yang terkait dengan IKU tadi, IKU tujuh nih ya, yaitu kelas yang kolaboratif dan... Lantar ngomongin. Lantar ngomongin. Kemudian juga ada... Lantar. Lantar terkait dengan masalah-masalah. Nah itu Bapak-Ibu ya, di dalam pengembangan pembelajaran yang berpusat pada mas. Nah sehingga atas dasar itulah, maka kemudian memandang penting dan perlu, di dalam pembelajaran itu kita harus menggunakan yang SCL. Sehingga perubahan kurikulum kita itu, kalau dikaitkan dengan delapan standar pendidikan, ini kan kita fokusnya itu sebetulnya pada empat Bapak-Ibu ya. Dari delapan standar pendidikan, kan ada standar sarana, ada standar pembiayaan, kemudian ada standar pengelolaan. Tapi kita itu sebagai dosen, atau sebagai guru, atau sebagai pimpin angka prodi, itu fokus pada empat standar, yaitu standar lulusan, SKL, standar kompetensi lulusan. Kemudian yang kedua adalah standar isi, kemudian yang ketiga adalah standar proses, kemudian yang keempat adalah standar penilaian. Nah, sisanya itu, yaitu menjadi tanggung jawab pimpinan institusi, sampai kemudian pimpinan fakultas, untuk mendukung proses pembelajaran yang SCL. Makanya Bapak-Ibu harus merumuskan profil lulusan, waktu di sesi awal kan, profil lulusan, kemudian diturunkan menjadi CPL, capai pembelajaran lulusan. Nah, itu tugas pimpinan prodi. Nanti kemudian CPL-CPL itu didistribusikan ke dalam. Atau sebelum didistribusikan itu, Bapak-Ibu perlu menyusun yang namanya bahan kajian, dalam rangka merumuskan, atau memenuhi CPL-CPL yang sudah dirumuskan oleh Bapak-Ibu. Baik CPL yang terkait dengan malah sikap, baik CPL yang terkait dengan masalah pengetahuan, atau keterampilan. Nah, itu juga nanti CPL-CPL tadi itu didistribusikan, dititipkan ke dalam mata kuliah-mata kuliah. Sehingga nanti mata kuliah-mata kuliah mana yang tidak tertitipi? Berarti makanya dari CPL itu kan nanti lahir bahan kajian. Dari bahan kajian lahir mata kuliah. Dari bahan kajian lahir mata kuliah, dan juga bobot SKS, masing-masing mata kuliah. Itu pertimbangan dari keluasan dan kedalaman terhadap body or knowledge, atau bahan kajian yang dibebankan ke dalam mata kuliah itu. Jadi, besarnya SKS juga bukan feeling, tapi berdasarkan pada keluasan dan kedalaman bahan kajian yang dibebankan kepada mata kuliah itu. Oh, ini perlu 3 SKS, oh ini perlu 2 SKS. Nah, dari situ lahirlah mata kuliah nanti. Makanya ada mata kuliah yang dihilangkan, ada mata kuliah yang digabung, ada mata kuliah baru. Itu pertimbangannya itu berdasarkan pada bahan kajian yang ada, kemudian lahir mata kuliah. Nah, setelah lahir mata kuliah, maka CPL-CPL tadi itu didistribusikan kepada dosen. Baru nanti dosen itu merumuskan CPMK, dan tidak perlu sampai kepada sub-CPMK. Jadi, itu sudah wilayah pekerjaan dosen, baru kesanannya itu merumuskan RPS, dan juga memilih proses pembelajaran. Jadi, salah satu dari ini, karakteristik dari SCL itu, bahwa pembelajaran itu adalah menitikberatkan pada pembelajaran aktif, menekankan pada pembelajaran dan pemahaman yang mendalam, peningkatan tanggung jawab dan akuntabilitas mahasiswa, peningkatan rasa mandiri, otonomi pada mahasiswa, terjadi independensi antara dosen dan mahasiswa, saling menghormati dalam hubungan dosen. Ini adalah karakteristik atau kaitannya dengan beberapa elemen yang harus dipenuhi di dalam melaksanakan pembelajaran yang SCL. Terus, ini juga sama, senapas, intinya bisa dipelajari. Kemudian, ini juga sama. Di dalam Permendik Buat Nomor 3, tahun 2020, tentang SMDT, di situ dijelaskan terkait dengan karakteristik dari proses pembelajaran yang kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa. Yang pertama adalah interaktif. Menyatakan bahwa CPL diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. Jadi, capaian pembelajaran lulusan itu diarahkan, diraih, secara interaktif. Yaitu hasil kolaboratif antara dosen dan mahasiswa sehingga terjadi proses belajar-mengajar. Karena proses belajar-mengajar itu kan artinya bagaimana siswa belajar atau mahasiswa belajar bagaimana dosen mengajar. Maka terjadi interaksi yang namanya proses belajar-mengajar. Nah, CPL yang diraih itu, itu harus merupakan hasil dari kegiatan interaktif tadi. Interaktif, karena itu disinyalir akan lebih lama tersimpan dalam memori jangka panjang. Kemudian holistik, yaitu pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasibat. Jadi, berpikir secara menyeluruh. Tadi, kita dalam melaksanakan pembelajaran, di samping dalam rangka memenuhi IKU, indikator kinerja utama, juga harusnya dalam rangka memenuhi IKT, yaitu indikator kinerja tambahan. Dari mana kita merumuskan indikator kinerja tambahan? Yaitu dari university value, atau nilai-nilai universitas, atau nilai-nilai unggul yang menjadi keunggulan dari institusi, sehingga nanti menjadi keunggulan komparasi. Kalau di institusi kami, ini bersumber dari pola ilmiah pokok. Pola ilmiah pokok itu bersumber dari 3-3-3 kalau di kami. Yaitu pengku agamana, luhung, ilmu, nuna, jebar, budaya, nyantri, nyunda, nyakola. Silih asah, silih asih, silih asuh. Jadi, nanti pembelajaran juga harus holistik. Di dalam rangka memenuhi IKU tadi, tapi juga dikuatkan dengan nilai-nilai karakter. Kemudian integrasi, CPL diraih melalui proses gula-gula yang berintegrasi untuk memenuhi CPL secara keseluruhan dalam satu-satuan program melalui pendekatan antar disipli dan mulutin disipli. Jadi, ada yang monolitik, ada juga yang inherent. Artinya, ada yang CPL-CPL itu diraih diraih oleh satu mata kuliah tertentu, tapi juga harus ada kolaborasi, integrasi dengan yang lain. Kemudian, saintifik bahwa CPL diraih melalui proses pelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah, sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaedah ilmu pengetahuan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. Jadi, saintifik, yaitu tadi, bahwa terdapat pembelajaran yang terkait dengan standar proses. Jadi, proses pembelajaran kita itu harus saintifik. Proses pembelajaran yang saintifik adalah proses pembelajaran yang diawali dari kemampuan mahasiswa untuk menyelidiki, menanya, menalar, kemudian mencipta, dan kemudian mengkomunikasikan. Itu pembelajaran yang saintifik. Sehingga, pembelajaran-pembelajaran yang saintifik itu menuntut pembelajaran-pembelajaran yang SCL, yaitu yang berpusat pada mahasiswa. Sehingga pendekatannya pendekatan saintifik. Makanya, metode-metode yang diajurkan itu adalah inquiry, discovery learning, kemudian project-based learning, kemudian problem-based learning, cash method, dan lain sebagainya. Jadi, pembelajaran-pembelajaran yang saintifik, yang diawali dari mengamati, kemudian menanya, kemudian menalar, kemudian mengkomunikasikan. Karena kita tidak lepas dari itu. Tapi nanti ingat, nanti saya mudah ini. Jadi, pembelajaran yang saintifik, itu harus diikuti oleh penilaian yang autentik. Tidak mungkin bisa dilakukan penilaian yang autentik kalau pembelajarannya tidak saintifik. Ngapain kita melaksanakan pembelajaran yang saintifik kalau tidak akan dinilai secara autentik? Nah, kira-kira begitu. Jadi, pembelajaran yang saintifik mengharuskan penilaian yang autentik. Penilaian yang autentik harus bersumber dari pembelajaran yang saintifik. Jadi, itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian kontekstual, CPL diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya, kontekstual. Kemudian tematik, CPL diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi. Dan efektif, CPL diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan kolaboratif. Kemudian juga selanjutnya adalah berpusat pada mahasiswa. Berpusat pada mahasiswa sehingga kemudian terjadi pembelajaran yang interaktif. Jadi, itu sehingga nanti Bapak-Ibu, kalau dimasukkan ke dalam pembelajaran, di mana sih posisi-posisi kita mengharuskan pembelajaran? Ini kan sebetulnya adalah poin-poin yang ada di dalam RPS. Makanya urutan workshop kita itu tidak mungkin ujung-ujung langsung disuruh RPS. Kalau dasar filosofis dari terbentuknya, poin-poin atau hal-hal yang ada di dalam RPS itu, Bapak-Ibu tidak memahami. Itu kan diturunkan dari CPL. CPL ini masih menjadi ranah pimpinan Prodi, Bapak-Ibu. Masih menjadi ranah pimpinan Prodi, tapi oleh pimpinan Prodi, ini dijelaskan kepada dosen yang nanti akan menyusun RPS. Bahwa kita punya profil, punya CPL, Bapak-Ibu dititipi, dapat ada mata kuliah Bapak-Ibu, kemudian harus dibebani atau dititipkan CPL ini, CPL ini, A, B, C, D, E, begitu. Nanti dosen ditugaskan oleh pimpinan Prodi untuk mengembangkan CPMK sesuai dengan mata kuliah yang diamping. Jadi jangan dosen disuruh memilih CPL-CPL ini, Bapak-Ibu. Pimpinan Prodi yang membagi habis CPL yang ada di dalam Prodi itu ke dalam sejumlah mata kuliah. Nanti baru kemudian pimpinan Prodi mendistribusikan ke dosen, dosen baru menyusun CPMK. baru kemudian sampai pada sub-CPMK. Kemudian merubuskan indikator-indikator capaian, kemudian menyusun bahan kajian atau materi dalam rangka untuk memenuhi indikator-indikator capaian yang dijanjikan. karena CPMK atau sub-CPMK bahkan sampai indikator, ini janji Bapak-Ibu kepada para mahasiswa kita. Sehingga oleh kita kemudian, oh kalau CPMK-nya begini, sub-CPMK-nya begini, berarti saya perlu menyiapkan materi-materi terkait dengan ini. Nah, supaya efektif materi-materi yang disampaikan itu, maka Bapak-Ibu harus menentukan bentuk dan metode pembelajaran seperti apa. Jadi memilih bentuk dan metode pembelajaran, sekali lagi tadi saya bilang, itu tidak ujuk-ujuk setelah melihat karakteristik materi dan bahan saja. Kalau materi-materinya itu lebih menuntut kemampuan-kemampuan yang sifatnya kognitif, intelektual, maka metodenya seperti apa. Kalau karakteristik materinya itu ternyata bahan kajiannya itu materinya itu adalah materi-materinya itu lebih banyak yang dilihat dari abstrak dan konkretnya, itu lebih banyak hal-hal yang sifatnya abstrak daripada yang konkret, konkret atau abstrak, semi-konkret atau semi-abstrak. Ini kan dilihat di sini. Sehingga, oh, kalau abstrak, nanti hadirkan apa. Oh, kalau ini semi-konkret, ayah tapi tegak tinggali. Misalnya saya di biologi menjelaskan tentang struktur anatomi tubuh manusia. Ada tapi tidak kelihatan. Oh, kalau begitu bagaimana metode dan bahan pembelajarannya? Oh, berarti harus menggunakan torso. Oh, berarti harus menggunakan animasi. Oh, berarti harus menggunakan video. Nah, sehingga ini tidak lahir ujung-ujung, tapi harus melalui proses dari rangkaian perjalanan ini, sehingga kemudian kita bisa menentukan bentuk dan metode pembelajaran. Nah, sehingga metode pembelajaran dapat pilih untuk melaksanakan pembelajaran pada mata kuliah meliputi diskusi, kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, dan lain sebagainya itu bergantung pada karakteristik materi yang ada pada bahan kajian atau materi yang disiak, yang dikembangkan kepada Bapak Ibu. Sehingga dari situ nanti kita melihat berapa alokasi waktu yang dibutuhkan untuk setiap pertemuan pada materi ini. Kan nanti dari mata kuliah ini muncul sub-sub pokobahasan atau sub-sub materi yang didistribusikan ke dalam pertemuan-pertemuan. Baru nanti Bunia disini baru akan berbicara tentang masalah ini. Terkait dengan masalah penilaian. Baik itu metodenya, kemudian instrumennya seperti apa, kemudian membuat ilai seperti apa. nanti disini. Ini adalah bentuk dan metode pembelajaran. Banyak contoh-contoh. Apu itu moderator, pilih kalangku waktu saya, emutan lagi. Kemudian ada bentuk pembelajaran, tata pemuka, metode pembelajaran seperti apa, ini contohnya juga. Itu contoh-contoh, ada yang tetap buka, kemudian tugas terstruktur, kemudian belajar mandiri, kemudian praktikum, ini ada sintak-sintak pembelajaran yang bisa Bapak-Ibu adop dan kembangkan sesuai dengan kondisi yang terjadi di mata kuliah atau di lingkungan Bapak-Ibu sesuai dengan infrastruktur yang dimiliki. Kemudian kaitannya dengan Merdeka Belajar, Kampus Berdeka, dari sembilan bentuk, bahkan sekarang sepuluh, ada nggak Bapak-Ibu yang tidak SCL? Ini semuanya SCL. Semuanya itu SCL. Misalnya terkait dengan kegiatan wira usaha, SCL banget. Proyek kemanusiaan, SCL. Pelitian atau riset, juga SCL. Kemudian magang atau prate kerja, juga SCL. Pertukaran pelajar, kemudian terkait dengan pengembangan desa atau KKM tematik. Ini juga semuanya itu SCL. Dan di sini menyertakan dosen-dosen pembimbing Bapak-Ibu. Sehingga maka peduli rang sedemikian rupa di dalam melaksanakan delapan bentuk kegiatan wira usaha. Nah, Bapak-Ibu, tadi saya mendampingi Ibu Faris. Ibu Faris itu Sekretaris Jenderal Pendidikan Tinggi, KMDiGBUT, RISTEK RI. Ini banyak skema-skema yang sudah dilucurkan. Jadi, kalau institusi Bapak-Ibu belum siap 100% melaksanakan NMBKM secara mandiri, ikuti aja hibah-hibah atau tawaran-tawaran, skema-skema program MBKM yang ditawarkan oleh KMDiGBUT. Misalnya kampus mengajar, kemudian proyek independen, kemudian apa lagi nih, apa yang terkait dengan bina desa, kemudian ada lagi tuh, bina reka, dan lain sebagainya. Nah, di situ ada untungnya, Bapak-Ibu. Pertama, kalau itu melibatkan mahasiswa kita, maka mahasiswa kita itu tercatat sebagai mahasiswa yang melaksanakan NMBKM. Karena masuk pada aplikasi sistem informasi NMBKM KMDiGBUT. Mahasiswa juga punya, di samping punya pengalaman, dan juga dengan melaksanakan NMBKM, juga dibekali sertifikat, nanti bisa melengkapi SKPI, Bapak-Ibu, di dokumen kelulusannya, surat keterangan pendamping ijasa, dan juga mereka memperoleh insentif, memperoleh insentif, termasuk juga dalam rangka memenuhi IKU, yang tadi, yaitu tiga semester atau mahasiswa belajar di luar pro-DIM. Dan dosen-dosen yang terlibat, Bapak-Ibu, sebagai dosen pembimbing, di kami itu ada yang dari dosen pembimbing kampus mengajar, ada yang dari dosen dosen penggerak, dosen penggerak untuk program guru penggerak, menjadi dosen, menjadi instruktur untuk kepala sekolah penggerak, ini banyak nih ya, program-programnya, ikuti aja itu, ikuti aja sekewa-sekema, makanya sering nongol-nongol atau ngintip-ngintip di laman Kambedegun itu banyak proyek-proyek yang atau sekama-sekema yang ditawarkan. Kalau kita secara institusi, ini belum sepenuhnya siap melaksanakan MDKN. Jadi termasuk semuanya ini adalah pembelajaran yang SCL. Nah, maka tugas dosen di era seperti saat ini kaitannya dengan MDKN, SCL ini, pertama adalah memfasilitasi. Memfasilitasi dengan adanya modul, kemudian LKM, lembar kerja mahasiswa, jurnal dan sebagainya. Kemudian memotivasi dengan memberi perhatian pada mahasiswa, memberi materi yang lelepan dengan tingkat kemampuan mahasiswa dengan situasi yang konteksual, memberi semangat dan kepercayaan, memberi kepuasan pada mahasiswa terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Baru memberi tutorial, menunjukkan jalan cara metode yang dapat membantu mahasiswa menelusuri dan menemukan penyelesaian masalah yang diperlukan. Jadi, kita punya modal, Bapak-Ibu, karena kita hidup lebih lama dibanding mahasiswa kita, sehingga pahit-getirnya pengalaman kita itu bisa dijadikan pelajaran yang berharga untuk bisa dibelajarkan kepada mahasiswa. Kemudian, baru memberikan unpan-balik monitoring dan evaluasi. kemudian, ini juga contoh-contoh, Bapak-Ibu. Contoh, saya pikir tidak harus saya jelaskan satu-satu. Ini ada small group discussion, kemudian ada role play dan simulasi learning. Kemudian ada discovery learning, kemudian juga metode-metode yang lain, safe direction learning. Ini juga pembelajaran-pembelajaran. ada cooperative learning, ada collaborative learning, contextual learning, banyak ya, CBL dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh. Kemudian, saya juga sajikan ini contoh-contoh dari metode-metode pembelajaran dan juga sintak-sintak pembelajarannya. Misalnya, aktivitas belajar mahasiswanya seperti apa. Kemudian, kemampuan yang diperoleh mahasiswa harus seperti apa. Kemampuan kerjasama, kemampuan komunikasi, kemudian kemampuan mempresentasikan hasil temuan, kemampuan mengumumkan pendapat, leadership-nya kemampuannya dari semua group discussion. Kemudian, aktivitas kita seperti apa. Apa yang kita lakukan di dalam kelas untuk bisa melahirkan luaran atau kemampuan mahasiswa yang seperti ini. Jadi, di sini saya sajikan ada 9 bentuk kegiatan pembelajaran. Sintak pembelajarannya bagaimana siswa belajar atau mahasiswa belajar dan bagaimana dosen mengajar serta luaran-luaran apa yang ingin kita hasilkan dari proses pembelajaran yang kita lakukan. Mohon maaf, waktunya Pak, sedikit lagi. Jadi, contoh-contoh saya pikir bisa dipelajari dan praktekan seperti apa oleh Bapak-Ibu di dalam kelas, dalam RPS, terus, dan lain sebagainya. ini juga terkait dengan blended learning karena di arah pandemi, tentu kita harus menyiapkan berbagai macam alternatif baik luring maupun daring itu harus siapkan. Tadi saya katakan bahwa puncak dari kegiatan aktivitas belajar kita itu adalah kreativitas. Maka, tujuan dari pendidikan kita itu sebetulnya bagaimana melahirkan bukan hanya manusia-manusia yang cerdas, tapi adalah manusia-manusia yang kreatif. Jadi, orang kreatif ditaruh di mana saja pasti dia bisa survive hidupnya, Bapak-Ibu. Kemudian, ini model bauran Bapak-Ibu macam-macam. Ada mood to mood atau mungkin dengan praktikum dan sebagainya. Nanti pelajari. Kemudian, tujuh kelas yang kolaboratif juga contoh. Jadi, intinya itulah Bapak-Ibu. Jadi, dosen adalah pilihan kita. Allah takdirkan kita jadi dosen. Sehingga kemudian bagaimana agar pekerjaan kita, hidup kita menjadi lebih bermakna. Mari kita syukuri dengan cara menunekan tugas kita itu dengan sebaik-baiknya. Maka, memang sih hidup ini adalah pilihan Bapak-Ibu. Mau jadi dosen profesional atau lebih baik tidak jadi dosen sama sekali. pilihan itu hanya ada dua. Jadi, jangan ragu-ragu. Karena ragu itu sama dengan rugi. Sehingga, kalau Bapak-Ibu ingin mengelola kepastian dalam hidup, mau jadi dosen profesional atau jadi dosen tidak jadi sama sekali, maka jangan suka memelihara ragu-raguan. Walaupun, setiap pilihan yang kita ambil pasti mengandung sejumlah konsekuensi. hidup namanya juga. Sehingga, kita sudah ditakdirkan oleh Allah sebagai dosen, maka, kita ingin jadikan profesi kita itu tidak hanya investasi dunia, tapi juga investasi akhirat. Sehingga, kalau mindset cara pandangnya seperti itu, maka insya Allah akan lahirlah dosen-dosen, pimpinan prodi, pimpinan institusi yang bertahun-tahun. Demikian, Bapak-Ibu, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mohon maaf atas kekurangannya, baik salah ucap maupun sikap yang tidak berkenan, mudah-mudahan nanti masih ada waktu untuk bisa kita berdiskusi. Demikian, saya kembalikan ke moderator, Wila Ita Puludaya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kartono yang sudah menyampaikan paparan terharganya bagi kita semua, Ibu Bapak dosen yang tergabung di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi bekal kita untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai dosen yang lebih berkualitas dalam menciptakan mahasiswa yang lebih kreatif juga. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada narasumber kedua, yaitu Dr. Nia Nurdiani, MSI, dengan tema penilaian dan evaluasi pembelajaran MBKM. kepada Ibu Nia, di persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, Bapak-Ibu-Ibu, peserta pelatihan, workshop, seri 3, ya, Buku Kautir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-Ibu-Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Saya senang sekali berada di sini, walaupun ini dihubungi untuk mengisi kekosongan karena Ibu Bidia yang seharusnya sebagai narasumber utama, tiba-tiba saja sakit. Saya menggantikannya memohon pada kesempatan ini kepada seluruh peserta untuk kita bersama-sama mendoakan Ibu Dr. Lidia agar segera sembuh dari sakitnya dan kemudian dapat beraktifitas kembali seperti sebiakala. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa saya adalah menggantikan sementara tetapi tidak perlu khawatir Bapak-Ibu-Ibu karena saya juga seringkali bersama Bapak Dr. Chartono menyampaikan hal-hal berkenaan dengan penyusunan kurikulum terutama di lingkungan kami tentu saja di Universitas Pasundan juga di beberapa universitas yang kebetulan pernah mengundang kami sebagai narasumber. Baik Bapak-Ibu-Ibu kita punya waktu kalau tidak salah 45 menit ya Bu Moderator atau lebih ringkas mungkin di ringkas aja waktunya baik ya oke baik itu Bapak-Ibu mari kita langsung saja mohon izin saya akan share screen materinya materinya sudah ada Ibu Moderator tolong di cek apakah sudah ada sudah ada Baik 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 Bapak-Ibu-Ibu saya akan menyampaikan materi tentang penilaian dan evaluasi pembelajaran MBKN ini adalah rancangan pembelajaran ini adalah dasarnya Bapak-Ibu bahwa di dalam proses pembelajaran kita itu melampaui beberapa tahapan beberapa tahapan ini pertama-tama kurikulum tentu saja sudah ditetapkan gitu ya lalu saya juga berasumsi bahwa pada tahap ini Bapak-Ibu-Ibu pengampu mata kuliah telah mendapat apa ya namanya pesan begitu dari ketua program studi atau ya dan sekretarisnya tentu saja yang telah menitipkan CPL Prodi kepada mata kuliah yang Bapak-Ibu-Ibu ampu saya kembali dulu ke materi workshop sebelumnya di tahap dua saya sangat ingat sekali ketika itu Bapak Profesor Samsul Arifin menyampaikan tentang pembentukan profil profil lulusan kemudian dari profil lulusan diturunkan oh ya ketika kita membangun profil lulusan kita harus berorientasi atau berpikir pada dua arah yang pertama kemampuan apa yang harus dimiliki oleh para mahasiswa sehingga profil lulusannya bisa terbentuk kemudian yang kedua untuk membangun pengetahuan atau kemampuan tersebut perlu bahan-bahan kajian apa yang harus dibelajarkan atau dipelajari oleh mahasiswa dua hal itu nah kemudian ketika CPL CPL ya CPL itu banyak sekali Bapak-Ibu ada empat ranah yang pasti bahwa ranah sikap dan ranah keterampilan umum sudah ditetapkan ada pada tiga tahun 2020 Bapak-Ibu ada sepuluh sepuluh macam sikap yang harus dibelajarkan kemudian ada keterampilan umum ada sembilan itu belum ditambah itu boleh ditambah artinya boleh ditambah dengan sikap-sikap yang sesuai dengan visi dan misi institusi yang Bapak-Ibu tanpa Bapak-Ibu bekerja nah kemudian ada ranah pengetahuan ranah pengetahuannya disesuaikan dengan tingkat KKNI tentu saja untuk sarjana kita berada pada posisi membelajarkan mahasiswa sehingga dapat memiliki kemampuan pada level 6 kemudian keterampilan khusus itu Bapak-Ibu bisa ditetapkan bersama-sama asosiasi sehingga memperoleh keterampilan-keterampilan yang khas dalam program studi tempat Bapak-Ibu bekerja nah selanjutnya Bapak-Ibu ketika pembelajaran itu akan dilaksanakan tentu saja Bapak-Ibu ditugaskan oleh program studi untuk membuat rencana pembelajaran rencana pembelajaran kemudian dibangun pembelajarannya seperti apa lalu diimplementasikan dalam proses pembelajaran nah kemudian proses-proses pembelajaran ini tentu saja dilaksanakan tadi sudah dijelaskan itu untuk mencapai untuk agar mahasiswa mencapai tujuan pembelajarannya atau kekalnya nah bagaimana kita mengetahui bahwa mahasiswa yang belajar bersama kita itu telah memperoleh CPL-nya nah itulah posisi jadi seperti itu milian dan evaluasi pembelajaran itu apakah mahasiswa yang belajar bersama kita melalui proses pembelajaran yang sudah ditetapkan dan sudah direncanakan tentu saja telah dilaksanakan maka ini dilakukan penilaian apakah capaian-capaian pembelajarannya sudah dicapai atau belum nah untuk bahasan kali ini ada beberapa pertanyaan yang akan kita coba jawab atau kita kembangkan yang pertama adakah perbedaan antara penilaian dan evaluasi pembelajaran bahwa ibu-ibu seringkali rancu antara penilaian atau yang kita istilah lainnya adalah assessment dari assessment dalam bahasa Inggris dan evaluasi seringkali ini tertukar atau tidak dibedakan satu sama lain padahal ini ada bedanya mari kita lihat nanti kemudian apa dasar yang digunakan untuk mengembangkan metode dan instrumen penilaian pembelajaran lalu apa tujuan penilaian dan evaluasi pembelajaran bagi ketercapaian CPL lalu apa perbedaan sumatif dan formatif bagaimana perannya dalam pembelajaran kemudian bagaimana prinsip teknik dan instrumen penilaian yang cocok untuk kompetensi akhir yang diharapkan dan apa tindak lanjut setelah diperoleh penilaian ini yang seringkali kita lupakan baik Bapak-Ibu kita lihat ini dia jawaban untuk pertanyaan yang pertama Bapak-Ibu ini ada istilah penilaian dan ada istilah evaluasi penilaian atau yang dalam bahasa Inggrisnya disebut assessment merupakan kegiatan pengumpulan informasi pengumpulan informasi Bapak-Ibu ini adalah kata kuncinya sebagai bukti bahwa mahasiswa yang belajar bersama kita itu benar-benar telah belajar teori belajar menunjukkan bahwa seseorang itu disebut belajar apabila melalui proses yang dilaluinya dia mengalami perubahan tentu saja ke arah positif misalnya perubahannya perubahan apa perubahan perilaku jadi misalnya mahasiswa kita belajar bersama kita tadinya apa namanya mereka atau dia katakannya memiliki pengetahuan sedikit saja nah bersama kita belajar maka dia menjadi berubah pengetahuannya menjadi lebih banyak misalnya itu perubahan bahwa dia itu belajar nah kita harus cari buktinya benarkah dia belajar nah itulah tujuan kita melakukan penilaian jadi mengumpulkan informasi dari tidak tahu menjadi tahu dari pengetahuan yang sedikit menjadi banyak dari keterampilan yang tidak dapat melakukan sesuatu keterampilan menjadi bisa gitu kemudian perilaku juga demikian jadi seperti itu penilaian kemudian bedakan dengan evaluasi kalau evaluasi itu adalah penilaian terhadap seluruh program nah kalau kita melihat di gambar ini Bapak Ibu ini assessment assessment itu dilakukan melalui pengukuran yang metodenya bisa tes bisa tes ataupun non-tes gitu ya nanti kita akan bahas sedangkan evaluasi ini lebih luas evaluasi itu assessment hanya salah satu saja penilaian salah satu nah yang polos ini yang polos ini adalah hal-hal lain yang mempengaruhi proses mempengaruhi proses pembelajaran sehingga disini ada faktor-faktor lain misalnya misalnya seorang mahasiswa ditunjukkan oleh bukti hasil penilaian nilainya kecil gitu ya perubahan yang terjadi itu terjadinya hanya sedikit saja itu kita evaluasi di akhir apa yang terjadi apakah sarana dan prasarananya ataukah cara pengelolaan kelasnya atau bisa jadi metode pembelajaran yang kita terapkan tidak sesuai atau tidak pas tidak berkesesuaian dengan karakter materi yang kita sampaikan bisa jadi seperti itu itulah evaluasi nah kita saat ini lebih kepada penilaian gitu ya lebih berat kepada penilaian ini gambar ini tadi Bapak Ibu juga temukan pada pemaparan materi oleh Bapak Dr. Catono jadi ini pengembangan penilaian itu ini ya posisinya di sini tetapi ini tidak berdiri sendiri sama sekali tidak berdiri sendiri jadi ini tergantung kepada bagaimana Bapak Ibu merencanakan pembelajarannya merencanakan kemudian melaksanakan pembelajarannya dan baru kita lakukan assessmentnya begitu tetapi walaupun demikian assessment itu tidak selalu di akhir pembelajaran menunggu pembelajaran selesai baru lakukan assessment tidak demikian juga Bapak Ibu karena nanti ada bentuk-bentuk penilaian yang dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung baik itulah dasarnya kemudian Bapak Ibu ini pengetahuan tambahan saja bahwa assessment itu ada tiga macam assessment atau penilaian itu ada assessment for learning assessment as learning dan assessment of learning assessment for learning itu sebagai pembelajaran pembelajaran jadi dilakukan selama proses pembelajaran kemudian kalau dilakukan sebagai pembelajaran sehingga peserta didiknya atau mahasiswanya diikutkan dalam proses penilaiannya nah kemudian kalau assessment of learning tentu saja penilaian yang dilakukan untuk pembelajaran yang sudah dilakukan kemudian ini tujuan penilaian finding out summing up apa itu keeping track itu menelusuri dan melacak proses belajar mahasiswa pelajarnya sudah betul atau tidak jadi kita bisa melakukannya pada setiap tahapan pembelajaran selama proses pembelajaran bisa kita telusuri jangan-jangan nih baru sampai tahap ini mahasiswa kita menemukan metode pembelajaran kita yang tidak pas sehingga misalnya misalnya mahasiswa kita malah pada ngantuk misalnya nah itu kan kita harus telusuri apa yang terjadi jadi kita bisa langsung sebagai dosen bisa langsung mengubah mengubah apa suasana belajar yang ada sehingga mahasiswa tidak lagi merasa ngantuk seperti itu kemudian checking up checking up itu dengan melakukan assessment atau penilaian kita mengecek capaian kemampuannya jadi ketika kita menentukan harusnya pada tahap ini mahasiswa sudah paham atau sudah bisa menangkap apa yang dibelajarkan saat itu maka kita melakukan checking up kemudian finding out menemukan kekurangan peserta didik nah kalau ini finding out itu ketika menemukan hasil belajarnya oh CPL-nya belum ter atau sub CPMK-nya belum ter tercapai ini nah kenapa apa yang terjadi apa yang kurang pada peserta didik bisa jadi tidak hanya peserta didik yang salah bisa jadi pada tadi balik lagi ke metode pembelajarannya kemudian akhirnya untuk summing up menyimpulkan tingkat penguasaan siswa sebuah pembelajaran Bapak Ibu dikatakan berhasil apabila kita bisa menyimpulkan bahwa 60% mahasiswa kita di dalam kelas itu sudah mencapai tujuan belajarnya kalau belum 60% itu kita katakan bahwa pembelajaran yang kita laksanakan belum berhasil demikian juga dari sisi materi 60% dari materi difahami oleh sebagian besar mahasiswa kita itulah yang disebut pembelajaran yang berhasil baik tujuan penilaian itu seperti ini untuk beberapa level ini untuk level prodi program studi mengharuskan dosen dosen melakukan penilaian itu untuk menjamin ketercapaian SKPL yang sudah kita tentukan kita mengingat lagi ke materi pada latihan yang dapat diberikan oleh program studi kepada stakeholder ini loh mahasiswa kita sistem penilaian seperti ini kemudian untuk memperlihatkan komitmen institusi dalam melakukan perbaikan program akademik karena apa karena tadi bahwa penilaian itu menjadi salah satu komponen untuk mengevaluasi berhasil lakah pembelajaran kita menghantarkan mahasiswa mencapai capaian-capaian pembelajarannya kemudian pada level course atau fasilitator ini kita dosennya untuk menjamin bahwa pemenuhan KPL dibebankan pada mata kuliah untuk menjamin bahwa KPL yang dibebankan pada mata kuliah oleh program studi itu bisa dicapai kita harus melakukan penilaian kemudian yang kedua ini penting sekali sebagai umpan bagi fasilitator atau dosen untuk melakukan perbedaan Bapak-Ibu dengan menilai kita bisa atau tidak tadi patokannya 60% mahasiswa mencapai capaian belajar dan sekarang pada level mahasiswa apa yang menjadi tujuan yaitu untuk memperlihatkan tentang apa yang penting dari pembelajaran suatu mata kuliah Bapak-Ibu kalau mahasiswa jadi kita sebagai dosen ketika melaksanakan pembelajaran kita harus apa ya secara langsung ataupun tidak langsung menunjukkan bahwa ada bagian-bagian yang penting yang penting diketahui oleh mahasiswa dari materi yang kita sampaikan atau dari materi yang dibelajarkan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa bisa melihat bisa meraba berarti ini yang penting dari mata kuliah kemudian untuk memperlihatkan bagaimana mereka akan dievaluasi secara transparan nanti kita lihat ada prinsip-prinsip penilaian Bapak-Ibu jadi padahal mahasiswa mahasiswa bisa melihat dari cara-cara kita mereka akan tahu oh kita akan dinilai hal-hal yang akan dinilai lalu untuk memperlihatkan capaian pembelajarannya itu tujuan penilaian jadi tujuan penilaian itu sangat penting Bapak-Ibu karena tadi ya dampaknya luar biasa untuk sebagai salah satu bahan evaluasi untuk perbaikan-perbaikan ke depan nah Bapak-Ibu sekarang saya kembali mereview gambar ini 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 sebetulnya sudah disampaikan pada pelatihan pada sesi 2 untuk ini ada pembentukan CPL ketika menurunkan menurunkan capaian atau indikator-indikator CPMK itu diturunkan dari CPL dari atasnya adalah profil profil lulusan kemudian diturunkan menjadi CPL-CPL yang 4 ranah itu Bapak-Ibu 4 ranah itu dari sikap keterampilan umum keterampilan khusus dan pengetahuan itu ada dari sekian banyak ada beberapa beberapa yang dibebankan kepada mata kuliah nah beberapanya itu tentu saja harus mencakup ke 4 ranah tadi ke 4 ranah tadi minimal 1 dari tiap ranahnya sehingga Bapak-Ibu ketika kita melaksanakan pembelajaran maka kita mempunyai beban maaf ya jangan dianggap beban yang memberatkan tetapi ini harus membina 4 ranah ini sikap keterampilan umum keterampilan khusus dan pengetahuan nanti sesuai dengan dikidikan kepada PL-CPL dari program studi itu kita rali menjadi CPMK capaian pembelajaran mata kuliah nah itu jadi beberapa beberapa beberapanya tadi tergantung kepada satu beban CPL yang dititipkan dan kedua dari karakter materi pembelajaran mata kuliah yang kita ampu setelah itu Bapak Ibu ini harusnya ini munculnya ketika kita membuat RPS jadi sebetulnya sebetulnya Bapak Ibu workshop ini akan sangat ideal kalau sebelum penilaian itu dilakukan dulu pembentukan RPS karena penilaian ini model penilaiannya maupun instrumen itu pelengkap dari RPS jadi kita agak lompat tapi tidak usah khawatir ini prinsipnya saja dulu ya menjadi subsub selamat menikmati sepertinya kendala sinyal ya suara bunya terputus-putus mohon maaf Bapak Ibu kita tunggu karena cuaca juga hujan ya di wilayah Bandung selamat menikmati selamat menikmati ya mungkin Bu moderator karena Bu Munia untuk sementara kita mungkin ke Pak Kartano dulu ya untuk tanya jawab mungkin Bu barangkali untuk mengisi kosongan karena barangkali kendala sinyal dari Ibu Nia sehingga suara terputus-putus dan bahkan hilang mungkin bisa diisi dengan sesi pertanyaan dulu ya Pak Pak Kartano silahkan Bu untuk itu kami persilakan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya kami bagi dengan menjadi dua sesi dulu dan setiap sesi itu diisi dengan dua pertanyaan pada Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun menanggapi dari apa yang sudah disampaikan dari kedua narasumber kita saya persilakan silahkan kalau ada atau ada pertanyaan di chat sudah masuk lagi mohon maaf tadi berganggu sudah ada silahkan ibu moderator saya langsung share screen lagi silahkan lanjutkan mohon maaf tadi sampai di sini sebentar jadi tadi sampai di sini kita bahwa dari CPMK yang sudah Bapak Ibu bentuk sesuai dengan mata kuliahnya kemudian dibuat sub-CPMK jadi sub-CPMK itu tidak selalu harus 14 jumlahnya tergantung kepada tahapan-tahapan pembelajaran yang akan Bapak Ibu lakukan bisa jadi satu sub-CPMK itu dilaksanakan pembelajarannya dalam dua atau tiga pertemuan begitu jadi tergantung nah kemudian Bapak Ibu kewajiban Bapak Ibu ketika mengajar juga menentukan indikator-indikator indikator-indikator ini adalah ciri namanya juga indikator ya Bapak Ibu indikator itu ciri bahwa capaian pembelajaran di tahap tersebut ya di tahap katakanlah di sub-CPMK yang nomor sekian itu sudah dimiliki oleh mahasiswa Bapak Ibu harus menentukan apa cirinya nah nah ketika ciri-ciri ini sudah dicapai oleh mahasiswa maka itu artinya sub-CPMK nya sudah dikuasai dan ketika beberapa sub-CPMK ini dipelajari dikuasai maka CPMK nya sudah dicapai dan ini diharapkan dalam satu semester sudah terlaksana nah dan ketika beberapa mata kuliah dengan CPMK CPMK yang memiliki CPL tadi terlaksana dengan capaian capaian yang baik maka dapat dikatakan bahwa CPL Prodi itu tercapai dan ketika CPL itu tercapai oleh seluruh mata kuliah dalam satu semester itu maka profil nantinya profil lulusannya dalam satu semester sebagian sudah dicapai karena kalau profil itu dicapainya selama pembelajaran berlangsung sampai tingkat sarjana sampai lulus mahasiswanya jadi balik lagi Bapak Ibu ini ketika kita turunkan maka kita menentukan indikator-indikator nah indikator-indikator ini penting karena nanti kita akan menilai keberadaan indikator-indikator ini pada mahasiswa kita itulah kita lakukan melalui tadi assessment atau penilaian nah maka ketika kita mau membuat mau menilai apakah indikator-indikator ini sudah muncul pada mahasiswa kita maka kita harus menggunakan alat Bapak Ibu nah alat inilah yang kita sebut sebagai instrumen penilaian apa alatnya macam-macam nanti kita lihat jadi macam-macam bentuknya macam-macam metodanya macam-macam begitu nanti kita lihat bagaimana itu instrumen seperti itu Bapak Ibu mudah-mudahan bisa difahami nah kemudian Bapak Ibu ketika kita menetapkan sub CPMK diturunkan dari CPMK dan juga ketika membuat indikator-indikator dari sub CPMK kita harus memperhatikan yang namanya ini dia taksonomi belum Bapak Ibu karena ini yang dipakai sebetulnya banyak ya taksonomi-taksonomi pembelajaran itu apa namanya ada ini adalah taksonomi belum ada juga Marzano ada Enis ada macam-macam lah ya tetapi apa namanya buku panduan kurikulum dari Belmawa atau Kemendik Ristek ini apa ya menganjurkan atau lebih menganjurkan kita menggunakan ini taksonomi belum yang sudah direvisi yaitu yang dikeluarkan tahun 2001 nah pada taksonomi belum itu ada dua dimensi Bapak Ibu yaitu ini proses kognitifnya ya kognitif proses dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan jadi Bapak Ibu ada dua dimensi yang saling berkaitan gitu ya ini remembering ini tahapannya ini nya ya levelnya remembering understanding applying analyzing evaluating and creating nah ini yang kita kenal dengan C1 C2 C3 C4 C5 C6 kalau jaman dulu kalau kita nanya nih Bapak Ibu kalau ngajar di C berapa ah saya mah C2 nanti ada yang oh saya dong C4 emang C4 apa beda saya dengan C2 ini ada apa namanya ya ada deskripsi deskripsinya gitu ya pada tiap ini ada tiap levelnya ada deskripsi deskripsinya kemudian ini tentang pengetahuannya juga dibagi atas empat kategori empat dimensi pengetahuannya ada pengetahuan faktual pengetahuan konseptual pengetahuan prosedural dan pengetahuan metakognitif ini Bapak Ibu resiko kita sebagai dosen harus tahu tentang hal ini sehingga apa yang kita belajarkan itu tepat pada sasarannya Bapak Ibu pada pembelajaran di tingkat universitas atau seperti kita di S1 itu diharapkan atau bukan diharapkan harus mungkin kita itu pada di sini pada C4 C5 C6 Bapak Ibu itu ini yang biasa diistilahkan sebagai high order thinking skills jadi kemampuan berpikir tingkat tinggi sedangkan yang ini disebut low order thinking atau tingkat kemampuan berpikir tingkat rendah tapi Bapak Ibu bukan berarti kita ketika membelajarkan mahasiswa langsung di S4 tidak harus mampu menganalisis sesuatu boleh saja kita memperkenalkan dulu di pertemuan-pertemuan awal di level-level berpikir seperti ini tetapi diharapkan mahasiswa itu diajak oleh kita untuk mampu berpikir di level tingkat tinggi itu tuntutan pembelajaran zaman sekarang nah Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menurunkan sub-CPMK ini dia ada rumusan-rumusan yang harus ditampilkan ini menunjukkan dua dalam satu kalimat itu ada dua dimensi ini yang pertama ini adalah dimensi berpikirnya menjelaskan itu di level dua understanding di understanding itu ada kata-kata kerja operasional diantaranya menjelaskan ini adalah C2 nanti belum lagi pengetahuannya pengetahuannya ini pengetahuan apa faktual kah konseptual kah proseduralkah metakognitif kah nah kemudian sisa kalimatnya ini adalah tentang pengetahuannya atau materi pelajarannya disamping itu Bapak Ibu tadi disampaikan bahwa dalam pembelajaran itu harus ada keterampilan ataupun kesikap yang harus dibelajarkan disana maka ini juga ada efektif efektif yang ketiga efektif juga ada 4 level kemudian psikomotor juga ada level-levelnya Bapak Ibu kalau kita mempelajari dulu RPS itu materi-materi itu dibahas jadi kalau ini karena langsung ke penilaian saya asumsikan saja sementara Bapak Ibu-Ibu sudah mengetahui ini jadi Bapak Ibu-Ibu akan bergerak di mana ini penting sub capaian kayak ini seperti ini ini C6 kalau C6 itu merancang atau create ini C6 maaf ya ini harusnya C3 C4 C5 C6 salah ketik baik Bapak Ibu kita lewat dulu yang itu kita langsung dulu ke sini prinsip-prinsip penilaian jadi prinsip penilaian itu edukatif otentik salah satunya edukatif otentik objektif akuntabel transparan ini harus dimiliki penilaian yang kita rancang edukatif itu seperti apa yang ini merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara berfikirnya dan cara belajarnya juga mampu meraih pembelajaran CPL-nya kemudian otentik otentik itu merupakan penilaian berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan manusia eh mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung objektif merupakan penilai kati antara dosen dan mahasiswa jadi Bapak Ibu cara-cara kita menilai itu harus disepakati bersama mahasiswa itu baru disebut objektif jangan sampai kita melakukan pembelajarannya apa yang dinilainya kemana itu itu tidak fair kemudian akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas disepakati pada awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa jadi Bapak Ibu cara-cara kita menilai itu harus bisa difahami oleh mahasiswa Bu mengapa Ibu memberi menilai sekian nah kita harus bisa menjelaskan karena Anda bla 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 itu kuntabel kemudian transparan juga demikian merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangkuk kepentingan tidak hanya oleh mahasiswa tetapi juga oleh pimpinan kita program studi mengapa Ibu memberi penilaian seperti ini nah kita bisa berikan jawaban nah oleh karena prinsip-prinsip penilaian ini seperti ini maka kita harus membuat sebuah rancangan penilaian yang baik ini dia syaratnya valid pertama valid mengukur apa yang seharusnya diukur bagaimana mengukur validitas nanti saya jelaskan lebih rinci di belakang kemudian relevan sesuai dengan tingkat kemampuan tadi harus kita apa namanya balik lagi ketika kita membuat sub CPMK kita mengajar atau memberikan pembelajaran kepada mahasiswa di level kognitif yang mana apakah di C4 atau di C2 C3 kalau misalnya kita menuntut mahasiswa berpikir di C4 atau kemampuan menganalisis jangan kita membuat soal menyebutkan misalnya di ininya CPL-nya sub konsep ini dengan konsep itu itu C4 tetapi ketika membuat soal untuk menguji ketercapaiannya Bapak Ibu hanya menanyakan sebutkan salah satu contoh itu tidak relevan seperti itulah salah satunya kemudian spesifik tidak ada ambivalensi jawaban jadi jawabannya itu harus spesifik jangan ragu jangan menimbulkan keraguan ini benar enggak ya lalu menilainya sulit kemudian representatif mewakili seluruh bahasan Bapak Ibu jadi apabila materi yang Bapak Ibu sajikan atau belajarkan kepada mahasiswa sebesar katakanlah sebuah materi sebesar apalah Bapak Ibu tahu nah kemudian Bapak Ibu membuat membuat soalnya satu dan tidak mewakili keseluruhan bahasan nah itu tidak representatif kemudian seimbang setiap serta didik memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan jawaban lalu objektif tidak subjektif nah ini dia yang objektif tidak subjektif inilah yang kita akan atasi tingkat kesubjektifitasan kita menilai itu yang harus diatasi nah Bapak Ibu dengan prinsip-prinsip yang tadi sudah disampaikan maka sampailah kita pada penilaian pembelajaran yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Chartono bahwa pembelajaran yang dianjurkan adalah SCL atau student center learning itu menuntut penilaian yang otentik Bapak Ibu jadi tadi pembelajarannya sudah dijelaskan dianjurkan SCL maka assessmentnya adalah assessment otentik saya percepat Bapak Ibu karena waktu nah ini pengertiannya tadi assessment sudah dikemukakan definisinya ini otentik secara harfiah otentik itu apadanya sesuai dengan fakta dan berlakunya saat ini Bapak Ibu jadi selama proses pembelajaran berlangsung artinya masih dalam semester yang bersangkutan jangan sampai ada mahasiswa nanti minta ujian setelah tidak ada lagi mata kuliah itu itu sudah tidak otentik Bapak Ibu nah penilaian otentik ini penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan atau input proses dan keluaran pembelajaran selama pembelajaran berlangsung Bapak Ibu cakupannya tentu saja target hasil belajar yang tadi ranahnya ada ketiga ranah tadi tentu saja ranah keterampilannya dibagi dua yaitu keterampilan umum dan keterampilan khusus yang dibebankan kepada mata kuliah Bapak Ibu lalu ini tekniknya ada tes ada non-tes nah tes ada lisan ada tertulis yang lisan bisa komunikasi personal yang terdiri dari tanya jawab diskusi atau wawancara sedangkan yang tertulis bisa assessment respon terbatas ART maaf ya Ibu Bapak ini adalah objektif kalau kita kenal kemudian ada juga yang esay lalu yang non-tes nah ini Bapak Ibu yang harus kita lakukan kita harus bisa melakukan penilaian non-tes yaitu tentang keterampilan dan sikap terutama karena keterampilan dan sikap khususnya sikap itu dibelajarkannya secara indirect indirect learning jadi tidak ada pembelajaran jujur secara teoritis jujur adalah blablabla tidak tetapi kita langsung ketika pembelajaran berlangsung bagaimana kita mengimplementasikan atau membina mahasiswa kita tentang sikap-sikap tadi seperti kejujuran nah ini dia teknik ininya teknik penilaiannya sikap itu selalu dengan observasi sedangkan keterampilan umum keterampilan khusus dan pengetahuan bisa dengan observasi bisa partisipasi unjuk kerja tes tertulis dan angket nah untuk semua ini kita harus buat rubrik atau rubrik itu disebut juga terutama untuk yang essay ya kalau yang tes rubrik itu adalah kumpulan kriteria penilaian kemudian satu lagi ada portfolio itu kalau portfolio itu adalah kumpulan penilaian terhadap karya-karya yang dilaksanakan oleh mahasiswa sedangkan nanti hasil akhir penilaian sehingga menghasilkan nilai akhir di akhir semester ini untuk ranah pengetahuan saya masuk dulu ke ranah pengetahuan Bapak Ibu ini definisinya kemudian tujuannya seperti ini nah langkah-langkahnya Bapak Ibu tentu saja tujuan tesnya sudah tahu ini ranah pengetahuan itu biasanya dengan tes misalnya misalnya dengan tes buat dulu kisih-kisih soalnya Bapak Ibu lalu buat soal-soalnya lalu buat padamannya nah ini yang disebut kisih-kisih tes Bapak Ibu jadi ini sub-CPNK nya kita harus buat di sini ini Bapak Ibu buat aja sendiri tabel seperti ini bahasannya apa sub-nya apa indikatornya buat di sini ini tinggal ambil Bapak Ibu dari RPS yang sudah kita buat karena itu proses penilaian ini dipersiapkan ketika RPS selesai jadi tidak jauh tidak menunggu ditagih soal oleh panitia ujian Bapak Ibu jadi harus kita persiapkan dari awal lalu kategori kognitifnya yang tadi yang pakai taksonomi belum itu nah kenapa harus dibuat ini kisih-kisih supaya kita tidak ada bahan yang terlewat Bapak Ibu karena tadi prinsip penilaian itu kan harus komprehensif dan apa tadi ya kita balik lagi ke sini nih harus transparan otentik edukatif ini akuntabel menyeluruh itu ya harus menyeluruh ini ya harus menyeluruh menyeluruh mewakili seluruh bahasan jadi Bapak Ibu kembali lagi ke sini tadi bahwa ini boleh diketahui oleh mahasiswa harus Bapak Ibu harus sebaiknya sebaiknya kisih-kisih ini diketahui oleh mahasiswa oh jadi mahasiswa tahu bahwa pada pokok materi ini kita indikator bahwa sudah dikuasai maka ini indikatornya lalu ini akan dites nih bentuk tesnya apa lalu bentuk soalnya seperti apa berapa soal jadi dari kisih-kisih ini mahasiswa bisa lebih belajar lebih fokus nah kalau yang ini rancangan soalnya Bapak Ibu setelah Bapak Ibu buat kisih-kisihnya Bapak Ibu buat soalnya di sini kenapa harus ada seperti ini supaya Bapak Ibu ketika membuat soal tidak lepas dari proses kognitif yang mau dibuat tadi tidak lepas dari indikator yang ingin dicapai nah ini kunci jawabannya kalau ART itu yang objektif checkpoint atau multiple choice jangan alergi Bapak Ibu selama kita berpegang pada ini jangan alergi dengan checkpoint katanya checkpoint itu tidak membuat pintar tidak demikian Bapak Ibu tergantung kepada kepiawaan kita membuat soal kalau soalnya tidak sesuai saya rasa sudah ada sinyal mau habis baik Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sudah melaksanakan penilaian dengan soal-soal yang sudah Bapak Ibu buat ini sebaiknya yang Bapak Ibu lakukan ini untuk menentukan apakah soal-soal yang Bapak Ibu buat itu cukup baik atau tidak jadi harus ada analisis butir soal ini biasa dilakukan tentu saja yang idealnya dicobakan kepada mahasiswa yang belum yang sudah pernah belajar tetapi apabila itu tidak memungkinkan ketika sudah ujian dari satu angkatan Bapak Ibu nilai-nilainya dipakai untuk melakukan ini analisis butir soal tidak sulit Bapak Ibu karena ini bisa dilakukan dengan SPSS versi apapun ini disebut anatis nanti keluar semuanya kalau nanti dari sini Bapak Ibu bisa tahu soal mana yang terlalu mudah soal mana yang terlalu sulit soal mana yang tidak valid soal mana yang validitasnya sedang atau cukup atau tinggi lalu reliability reliability bagaimana reliability kalau di bawah 30% wah itu harus dirombak soal-soalnya tidak bagus tapi kalau reliability reliability aja mendekati satu itu yang cukup kemudian kalau ini ada checkpoint ada pengecoh tentu saja nah pengecohnya bagaimana apakah dia berfungsi atau tidak itu bisa dianalisis melalui anatis itu nah kemudian Bapak Ibu untuk tadi afektif dan keterampilan Bapak Ibu harus membuat rubrik rubrik itu tadi sudah dikemukakan bahwa ini adalah kumpulan kriteria yang ingin yang diinginkan dalam menilai kemudian portfolio tadi juga sudah dijelaskan ini adalah kumpulan nilai dari berbagai hasil karya mahasiswa nah lalu ini macam-macam rubrik ada rubrik tiga macam ada holistik analitik dan skala persepsi holistik ini ya Bapak Ibu kriteria apa namanya ini grade-nya kriterianya seperti ini ini kriterianya tidak mutlak seperti ini ini bisa kita kita ramu kita buat ramuannya kita rumuskan kriterianya seperti apa nilainya sekian ini Bapak Ibu bisa buat sendiri nah kalau ini analitik analitik ini umumnya digunakan kalau Bapak Ibu memberikan penugasan misalnya makalah misalnya membuat makalah itu ini disebut rubriknya rubrik analitik jadi bagaimana mengorganisasikannya bagaimana isinya lalu bagaimana dia skala persepsi kalau skala persepsi ini ini tidak ada yang mutlak begitu jadi tergantung kepada persepsi penilai apakah dia kurang cukup nah ini agak agak sulit ini kalau dilakukan sendiri Bapak Ibu karena subjektifitasnya akan tinggi rubrik skala persepsi biasanya dianjurkan untuk penilainya lebih dari satu orang sehingga kita bisa mengambil rataan dari penilaian beberapa pihak kemudian nah ini contoh soal contoh soal Bapak Ibu jadi soal itu untuk yang level C4 C5 C6 ini boleh seperti ini jadi soalnya panjang karena bisa disertakan grafik gambar atau mungkin juga tabel di sini lalu kemudian mahasiswanya diminta menganalisis nah dia akan bisa menjawab jawabannya terserah mau essay ataupun mau checkpoint seperti ini misalnya nah nanti dia akan mampu menjawab apabila dia memiliki kemampuan untuk menganalisis seperti itulah soal-soal yang diberikannya kemudian ini rubriknya seperti itu Bapak Ibu kesininya adalah contoh contoh apa soal dengan berbagai soal essay dengan berbagai rubrik penilaiannya gitu ya ini siapa yang menentukan skor ini ya kita sebagai dosen ya kita menentukan nah ini portofolio Bapak Ibu misalnya Bapak Ibu memberikan tugas tiga kali misalnya misalnya artikel pertama artikel kedua artikel ketiga bikin artikel nah ini aspek yang dinilainya disebutkan disini mau apa jumlah artikel yang disitir nah nanti ini diberi penilaian tentu saja diharapkan dari artikel satu ke kedua ke ketiga itu semakin meningkat gitu karena itu tadi sifat dari penilaian itu membangun memberikan semangat kepada mahasiswa untuk mau memperbaiki dirinya itu Bapak Ibu nah kemudian ranah keterampilan ini macam-macamnya lalu ini ranah sikap aduh banyak amat ya tugas sebagai dosen konsekuensi Bapak Ibu nah ini agak bisa ditolong sebetulnya untuk ranah sikap bisa dilakukan dengan self-assessment peer assessment atau melalui observasi Bapak Ibu saya rasa mengingat waktu yang terbatas itu saja dulu materi yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kalau di beberapa program studi yang pernah kami apa namanya bertemu gitu seringkali menyadarkan bahwa selama ini banyak masih banyak dosen-dosen yang memberikan pembelajaran dan penilaian itu by feeling tidak tidak by design begitu nah kali ini insya Allah mudah-mudahan mengingatkan kita bahwa kita mempunyai tugas yang mulia sebagai apa namanya sebagai pengajar sehingga kita membelajarkan mahasiswa dengan teknik metode yang tepat sehingga capaian-capaian belajarnya dapat dicapai dengan baik demikian terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan saya kembalikan kepada Ibu moderator terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Ibu Nia yang sudah menyampaikan paparan materinya terkait penilaian untuk pembelajaran MDK Belajar ini ya saya persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bertanya atau menyampaikan tanggapan saya buka dua sesi dua termin tanya jawab dan setiap termin itu saya sediakan untuk dua penanya kepada Bapak Ibu yang mau bertanya dipersilahkan saya Ibu saya Ibu ya Pak Pak Tonton sebutkan nama lembaganya dan kemudian pertanyaan ditujukan untuk siapa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Pak Tonton dari Fakultas Ekonomi Universitas Bandar Lampung ada pun yang akan setanyakan terutama kepada Ibu Nia Durniani mohon izin kita ketahui bersama tadi apa yang dijelaskan Ibu masalah prinsip penilaian yaitu dalam rangka untuk memenuhi yaitu educatif otentik objektif dan akutabel dan transmentaran ini kaitannya dengan penilaian yang baik arah yang kita buat sekandarnya strategi apa yang kita gunakan Bu demikian terima kasih Bu terima kasih Bapak Tonton silakan untuk satu penanya lagi Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi atau saya bacakan dulu yang dari chat ya untuk Bapak Kartono tentang penugasan yang diberikan setiap minggu untuk dipresentasikan di kelas apakah bisa termasuk tugas terstruktur dan apakah tugas terstruktur hanya berupa proyek saja mungkin itu Pak kepada Bapak Ibu pemateri dipersilakan untuk menjawab ibu dulu barangkali baik baik Ibu terima kasih atas pertanyaannya Bapak Tonton tadi kaitan antara prinsip penilaian begitu ya Bu ya kalau tidak salah saya tangkap tolong Ibu moderator bisa dibantu saya prinsip penilaian yang sudah Ibu sebutkan dan bagaimana strategi untuk mencapai prinsip-prinsip tersebut boleh saya balik lagi ke ini Bu ke materi ya Bu ya boleh ya Bu ya 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 Bu silakan iya tadi prinsip ini sebentar 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 oke Pak Tonton yang saya hormati dari Bandar Lampung ini adalah prinsip-prinsip penilaian pertama edukatif otentik objektif akuntabel dan transparan bagaimana strateginya supaya prinsip-prinsip ini kita penuhi yang pertama tadi otentik tadi Pak karena kita kalau pembelajarannya SEL harus otentik artinya pembelajaran penilaiannya dilaksanakan satu apa adanya itu apa adanya juga sudah menyangkut objektivitas kemudian yang kedua sesuai fakta sama apa adanya sama dengan sesuai fakta apa adanya sama saja kemudian satu satu lagi adalah sesuai apa namanya satu lagi pada waktunya sesuai waktunya sehingga penilaian pertama yang tadi prinsip otentik jadi penilaian itu dilakukan selama proses pembelajaran itu berlangsung Bapak jadi misalnya ada mahasiswa yang minta ujian di luar jadwal misalnya jadwal mata kuliah ini berlangsungnya di semester 2 kemudian semester 2 sudah lewat kemudian mahasiswa ini datang kepada Bapak pada semester ketiga misalnya Pak waktu itu saya ikut kuliah kuliah Bapak tetapi saya belum ujian saya mau minta ujian sekarang nah itu bukan otentik lagi Bapak Ibu itu sudah tidak otentik walaupun ada misalnya ada kebijakan dari program studi beri dia ujian karena dia sudah mau sidang misalnya begitu misalnya tetapi itu sudah keluar dari prinsip-prinsip otentik kemudian edukatif tadi Pak ketika kita memberikan penilaian kita apalagi makalah misalnya tugas kita memberi komentar Bapak Ibu di sana sehingga mahasiswa tahu harus apa yang dia lakukan supaya nanti ke depan bisa menjadi lebih baik itu prinsip itu edukatif kemudian objektif tadi sudah objektif apa adanya dan ini disepakati jadi strateginya ketika kita membuat kisi-kisi soal dan soalnya pun itu Bapak Ibu dilaksanakannya tidak jauh ketika kita selesai membuat RPS jadi kita tahu ketika membuat RPS sub-CPM kemana yang akan dicapai pada pertemuan pertama pada pertemuan kedua pada pertemuan ketiga dan indikatornya ada di sana sehingga kita langsung saja buat ah nanti saya akan mengujinya dengan cara begini ini soalnya begitu nah itu jadi langsung Pak nah akuntabel juga begitu jadi kriterianya jelas prosedurnya jelas transparan juga merupakan penilaian yang prosedurnya dapat diakses oleh mahasiswa jadi tidak ada lagi dusta diantara dosen dengan mahasiswa begitu Bapak Ibu itulah transparan jadi apa yang diujikan adalah materi yang dibelajarkan kepada mahasiswa kemudian tingkat tingkat level pengetahuan yang keberapa itu juga bergantung kepada ketika kita membelajarkan jadi strateginya Bapak sesuaikan baik metode maupun maupun apa namanya metode maupun instrumen yang kita buat untuk menilai sesuaikan sangat sesuaikan dengan materi dan proses pembelajaran yang telah berlangsung bersama kepada mahasiswa itu saya rasa jawaban dari saya mudah-mudahan tidak puas Bapak Pak Toton sehingga kita bisa diskusi lebih panjang ke depannya terima kasih mau izin sedikit Bu boleh Pak kadang-kadang kita itu kan mengasih nilai mahasiswa itu tidak ikut ujian dari program studi menjadwalkan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian dengan jadwal itu penilaian kita sama nggak dengan yang biasa atau kita lain sistem penilaian terima kasih Bu ya kita aduh ini ini penilaian ini salah satu apa ya namanya komponen dari rencana pembelajaran gitu ya jadinya sebetulnya agak saya agak sulit sebetulnya menjelaskan kalau tiba-tiba penilaian sebetulnya tetapi Bapak Ibu bahwa penilaian itu adalah penilaian capaian pembelajaran jadi atau yang sudah diturunkan jadi indikator dari sub CPMK jadi kita membuat atau melaksanakan ujian tentu saja sudah dijadwalkan sesuai dengan rencana pembelajaran yang kita buat gitu jadi misalnya pada tanggal sekian tanggal sekian adalah UTS atau UAS ditentukan oleh program studi maka kita harus sudah selesai sekian materi begitu sehingga ketika kita menguji ya sesuai dengan itu jadi penjadwalan juga sangat bergantung kepada rencana pembelajaran kita pada ujian tanggal sekian berarti materi kita sudah harus selesai sampai sekian gitu Pak insya Allah seperti itu terima kasih mungkin pertanyaan yang kedua pada Bapak Kartono baik terima kasih pertanyaan dari siapa ini ya tentang penugasan ya penugasan yang diberikan diapungguan itu apakah termasuk kategori tugas terstruktur atau tidak ya izin saya share screen ya seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ini gak tahu ini tersampaikan oleh saya atau tersampaikan oleh Pak Samshul pertama kita harus memahami dulu definisi dari rincian waktu dalam satu SKS kegiatan pembelajaran dan ada term baru di dalam kampus mengajar merdeka belajar kampus mengajar jadi yang dikonversi ke dalam kegiatan SKS yang berkategori pembelajaran itu adalah terkait dengan aktivitasnya aktivitas aktivitas yang bisa didefinisikan disitu ada kegiatan pembelajaran nah disini pengertian satu SKS dalam bentuk pembelajaran ini kan terdiri dari apa beberapa bagian baik itu terkait dengan kuliah atau responsif atau tutorial kemudian seminar kemudian praktikum dan lain sebagainya ini ada ketentuan-ketentuannya misalnya bentuk dalam perkuliahan seperti yang biasa Bapak Ibu lakukan nah ini kan pengertian satu SKS dengan satu tetap muka yaitu 50 menit per minggu per semester begitu lah nah ini kan sebetulnya definisinya itu adalah terdiri dari ada kegiatan proses belajar mengajar kemudian ada kegiatan penugasan terstruktur kemudian ada yang namanya kegiatan mandiri sehingga waktu-waktunya ini setap muka kita sudah maku ini ada 50 menit per minggu per semester kemudian 60 menit per minggu per semester ini tugas-tugas yang diberikan oleh kita jadi tugas itu bukan sebagai pengganti tetap muka kita kadang-kadang tugas itu diberikan karena kita tidak hadir atau tidak bisa mengikuti memberikan kuliah kemudian tugas itu merupakan bagian definisi dari satu SKS dalam satu dan juga ada kegiatan mandiri sehingga total satu SKS dalam satu pertemuan itu adalah 170 menit atau setara dengan 2,83 jam makanya di dalam menyusun struktur kurikulum itu paling banter juga di dalam kurikulum yang baru itu kisaran antara 20 lah 18 sampai 20 SKS karena kalau kita melaksanakan makna SKS yang sesungguhnya ini tidak mungkin kita bisa bisa membebani mahasiswa dengan dan kita pun sebagai dosen memberikan tugas-tugas juga harus diperiksa kemudian memberikan kegiatan mandiri juga samping perencanaan dan penugasannya juga harus betul tapi kemudian juga hasilnya harus dikoreksi kemudian memberikan feedback itu kan sesuatu yang inilah makna yang sesungguhnya dalam sistem sehingga kalau terkait dengan pertanyaan tadi itu tentang penugasan yang diberikan setiap minggu ini bisa kategori ini Pak bisa kategori termasuk kategori tugas-tugas yang struktur sebagai bagian dari proses kegiatan pemberian jam belajar dalam satu SKS dalam satu selama 50 menit dan per minggu per semesternya jadi masuk kategori yang seperti Bapak tadi termasuk tugas-tugas terstruktur nah tentu berbeda dengan tugas-tugas lain yang dibebankan misalnya kaitannya dengan pengerjaan yang terkait dengan pembelajaran projek base learning kemudian problem base learning itu bisa ditambahkan disamping tugas-tugas terstruktur ada tugas-tugas mandiri tugas-tugas terstruktur kaitannya dengan tentu memperkuat penuh memperkuat dari apa yang disampaikan secara teori dalam kelas kaitannya dengan penguatan itu kemudian tugas-tugas mandiri pun itu lebih kepada penguatan juga hanya kemudian waktunya itu lebih di alokasikan dalam rangka untuk memberikan kemandirian mahasiswa dalam belajar untuk memperkuat bidang-bidang tertentu yang kita anggap perlu dicapai sesuai dengan CPL yang ditetapkan saya pikir itu mungkin Ibu moderator yang bisa disampaikan kemudian tadi juga di chat saya ada pertanyaan ya kalau tidak salah dari apa dari mana tuh yang terkait dengan ini apa yang terkait dengan apa contoh-contoh ya contoh-contoh best practice lah di dalam sintak-sintak pembelajaran kaitannya dengan model-model pembelajaran atau pembelajaran jadi Bapak Ibu dari sembilan tadi yang karena waktu kemudian saya tidak merinci secara detil itu tadi kan ada di tayangan itu di bahan tayangan itu ada sembilan model contoh dari kegiatan sebetulnya itu sebagian besar diturunkan dari best practice yang selama ini dilakukan jadi bagaimana peran-peran yang harus dilakukan oleh dosen contoh misalnya nanti saya ulangi lagi jadi ini sebetulnya ini contoh-contoh best practice dari kegiatan pembelajaran secara ringkas begitu secara ringkas yang bisa dilakukan sehingga bagaimana aktivitas belajar mahasiswanya seperti apa begitu misalnya ini nomor tiga kaitannya dengan best practice learning itu mencari mengumpulkan dan menyusun informasi yang ada untuk mendiskusikan suatu pengetahuan yang sedang dipelajari misalnya kalau saya kebetulan saya di pro di biologi saya kalau bicara tentang pengaruh faktor lingkungan atau pengaruh faktor biotik abiotik dalam kehidupan biasanya ini juga bisa di SCL kan itu kita biasanya lingkungan sebagai sumber belajar kemudian kelapangan tapi aktivitas-aktivitas apa yang bisa di SCL kan ini ini yang kolom sebelah kanan sebelah kiri inilah aktivitas-aktivitas dan SCL nah kemudian kemampuan-kemampuan peran apa yang ingin didapat dari aktivitas ini berharap bisa menghasilkan suatu luaran hasil belajar yang diharapkan seperti ini nah ini juga sebetulnya turunan-turunan dari indikator-indikator atau CPMK-CPMK hasil dari CPL yang dibebankan kepada mata kuliah saya begitu sehingga nanti bagaimana agar menghasilkan pembelajarannya seperti kolom sebelah kiri yaitu aktivitas dosennya itu seperti apa yaitu yang terletak pada kolom sebelah kanan jadi ini adalah gambaran praktis dari apa yang biasa dilakukan dan juga berdasarkan penelusuran-penelusuran laporan-laporan pelitian kemudian juga termasuk juga disertasi kemudian tesis bahkan skripsi mahasiswa yang meneliti kaitannya dengan proses pembelajaran bagaimana peran dosen bagaimana peran mahasiswa dan bagaimana apa yang dihasilkan ini sebetulnya saya tuangkan dalam dalam bentuk sederhana seperti ini sehingga mudah-mudahan dengan tabel-tabel ini tapi ini memang perlu elaborasi lebih lanjut lagi dari Bapak Ibu sehingga bahkan mungkin apa yang dituliskan di sini masih belum terkapar semuanya silahkan nanti dikembangkan oleh Bapak Ibu itu barangkali apa yang bisa saya jelaskan ada sembilan model-model pembelajaran SCL yang kemudian oleh Bapak Ibu bisa diterapkan sesuai dengan bidang masif-masif itu tadi ada Pak Toton ya Pak Toton itu dari Bandar Lampung ya Pak ya berarti saya tanggal 24-25 Pak sudah ada penugasan nih ke institusi Bapak nggak tahu nih saya dapat tugas dari Kambibun kemudian yang undangnya nggak tahu dari Rektorat atau mungkin dari salah satu fakultas Uniptas Bandar Lampung ya Pak ya ya barangkali itu Ibu Moderator ya terima kasih Pak atas jawabannya mungkin kembali ke Ibu Nia ini dari Ibu pertanyaan dari Ibu Nani Nani Nur Anisah dalam kondisi pembelajaran daring seperti sekarang ini kira-kira metode evaluasi apa yang dinilai tepat dan komprehensif untuk mengukur ketersapaian CPMK mengingat keterbatasan proses pembelajaran yang dilakukan secara daring baik terima kasih atas pertanyaannya Ibu Nani ya Bu betul Bu sekarang itu kita sedang mengalami apa ya kondisi yang agak sulit sehingga pembelajaran juga harus dilakukan secara daring tetapi Bapak Ibu penilaian sekali lagi penilaian ini orientasinya adalah ketercapaian indikator indikator dari CPMK gitu jadi apapun metodenya metodenya tadi ya metodenya kalau bisa tes bisa non-tes bisa Bapak Ibu lakukan dengan membuat soal kemudian diunggah sama dengan LMS misalnya bisa saja gitu ini kalau metode tetapi juga bisa non-tes misalnya Bapak Ibu membuat apa yang yang lebih komprehensif misalnya membuat penugasan itu itu untuk tes pengetahuannya atau problem base gitu misalnya Bapak Ibu menyampaikan sebuah apa namanya permasalahan yang nanti dijawab oleh mahasiswa bergantung kepada materi yang sudah dia pelajari lalu dia kembalikan kepada Ibu Ibu bisa melakukan penilaian di sana jadi itu bisa saja dilakukan jadi kembali lagi bahwa penilaian itu adalah untuk menguji ketercapaian sub CPMK atau keberadaan indikator pada apabila sub CPMK sudah dia gitu sehingga metodenya ada non-test ada anak Ibu tes lalu kemudian tadi metodenya bisa observasi kalau keterampilan misalnya keterampilan coba Anda buat kegiatan yang mengasah keterampilan kemudian videokan itu kan bisa juga jadi bahan penilaian setelah mereka unggah kemudian Ibu download lagi kemudian Ibu telah begitu pakai rubrik itu bisa jadi sekali lagi Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan itu adalah pilihan tergantung kepada apa halo 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 rupanya bocor ada suara lain saya pikir Ibu yang bertanya tadi Ibu moderator barangkali itu jawaban saya silakan terima kasih Ibu Ini ada lagi pertanyaan, apakah dalam kebijakan MPKM, misalkan pada program magang yang juga bentuk dari student center learning, perlu disusun rencana pembelajarnya dan mohon petunjuk bagaimana cara menyusun dan evaluasinya. Ini pertanyaan ditujukan kepada Ibu Nia dan Bapak Kartono. Mengapa? Mau Bapak dulu. Baik, Pertanyaannya cukup menantang. Jadi salah satu dari delapan BKP, sembilan BKP bentuk dari belajar adalah magang. Sudah barang tentu Bapak Ibu. Karena itu yang nantinya akan kegiatan itu dikonversi ke dalam aktivitas belajar. Kemudian aktivitas belajarnya juga harus didefinisikan, sehingga di situ ada proses pembelajaran atau aktivitas yang bisa dikategorikan sebagai aktivitas belajar. Kemudian tentu harus ada evaluasi nanti oleh Ibu Nia. Maka sudah barang tentu ini harus direncanakan. Jadi, jangankan magang setelah era MBKM. Sebelum era MBKM juga kan dulu ada mahasiswa kita yang magang, itu kan ada instrumennya. Bahkan ada buku panduannya, ada buku penilaiannya. Makanya Bapak Ibu, kalau di kami, ini sekedar berbagi. Jadi, tim MBKM di tingkat institusi itu ada PIC-PIC yang menangani dari sembilan BKP. Ada yang menangani pertukaran pelajar, kemudian proyek dependen, kemudian magang, kemudian riset, itu semuanya ada PIC-nya. Dan kemudian kita sudah menerbitkan buku panduan implementasi MBKM. Di dalam buku panduan itu sifatnya masih umum, tapi juga ada modul-modul atau SOP-SOP yang terkait dengan delapan BKP atau sembilan BKP. Jadi, dari situ dijelaskan, dari mulai hal yang sepatah umum tadi, berupa panduan. Kemudian panduan tadi juga merupakan pengembangan dari kurikulum KPT. Kemudian buku panduan implementasi MBKM. Kemudian itu nanti ada turunannya lagi, ada SOP-SOP atau panduan-panduan modul-modul untuk sembilan atau delapan bentuk kegiatan MBKM. Nah, di bagian itu dijelaskan bagaimana dari mulai prosedur pelaksanaan magang, persyaratan magang, kemudian juga seleksi, gitu lah ya. Karena kita juga khawatir kalau magang, mahasiswa. Pokoknya dari delapan bentuk kegiatan MBKM itu, pokoknya mengikuti mekanisme sistem. Yaitu ada input, ada proses, ada output. Inputnya dari mulai seleksi mahasiswa yang akan magang. Atau seleksi mahasiswa yang akan ikut pertukaran pelajar. Sehingga itu ditentukan oleh institusi Bapak-Ibu masing-masing. Yaitu terkait dengan persyaratan-persyaratan yang dipenuhi. Nah, termasuk nanti juga di dalam prosesnya, yaitu kan ada dosen-dosen pembimbing. Jadi masing-masing delapan BKP atau sebilan BKP itu harus ada dosen pembimbingnya. Dosen pembimbing, nanti mana yang menjadi instrumen penilaian atau proses pelaksanaan magang, yang harus menjadi, yang diperuntukkan panduannya untuk peserta, untuk dosen pembimbing, juga untuk orang atau lembaga di mana mahasiswa kita magang. Jadi ada tiga itu tuh, ada tiga instrumen itu. Sehingga nanti di situ diatur segala macamnya, kewenangan dosen pembimbing, kewenangan pembimbing yang berasal dari perusahaan, atau industri, kemudian juga apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa, itu ada paduannya, termasuk bagaimana penilaian dan lain sebagainya, itu terinformasikan. Sehingga nanti berdasarkan itu, kemudian nanti diperoleh outputnya seperti apa, kemudian itu termasuk info-info tentang penilaian itu ada di situ. Dan itu nanti akan saya jelaskan, sebetulnya ada sesi khusus nanti di workshop seri keberapa ya. Empat ya. Itu termasuk bagaimana strategi implementasi MBKM. Jadi itu nanti ada sesi khusus mengenai strategi implementasi MBKM, dan juga diikuti oleh sistem penjaminan mutunya. Oleh sistem penjaminan mutunya nanti seperti apa. Itu barangkali ya. Jadi barangkali Bunea bisa menambahkan dari seluruh pandang penilainya itu seperti apa. Sehingga intinya memang MBKM ini dari implementasinya harus dilengkapi dengan sejumlah panduan-panduan modul-modul SOP-SOP dari 9 atau 10 BKP kegiatan pembelajaran. Terima kasih Pak Kartono. Barangkali Ibu Nia akan menambahkan. Silahkan Ibu Nia. Baik, terima kasih Ibu modulator, Ibu In. Ini penanyanya kalau tidak salah Ibu Sinta ya. Oke. Ibu, apakah perlu muncul di RPS? Begini Ibu, misalnya Magang. Magang ini di suatu tempat ini misalnya mata kuliah itu mungkin tidak pas banget gitu. Tetapi di sana ada kompetensi-kompetensi mahasiswa yang diharapkan bisa memenuhi tuntutan CPL. CPL yang mana? Bisa jadi ada di beberapa mata kuliah. Ya, Bu ya. Bisa jadi ada di beberapa mata kuliah. Jadi nantikan dikonversi. Nah, ketika Ibu melihat apakah program Magang yang dilakukan mahasiswa itu kompetensinya sesuai dengan CPL. Jadi patokannya tetap CPL, Ibu. Tetap CPL. Jadi apa CPL Prodi yang ditetapkan atau dibebankan kepada suatu mata kuliah yang mungkin CPL ini tidak dapat dicapai dalam mata kuliah itu, tetapi dia bisa dicapai ketika mahasiswa itu mengambil Magang. Misalnya. Nah, tadi dikatakan oleh Bapak Catono bahwa dalam pelaksanaan MBKM itu ada dosen pembimbing. Jadi dosen pembimbingnya ada dua pihak, Ibu. Dari mitra dan dari kita, dari institusi, dari Prodi, Ibu. Atau pengampu mata kuliah bahkan dianjurkan. Sehingga dia tahu CPL apa atau kompetensi apa yang harus dimiliki mahasiswa yang akan diperoleh idealnya dari program Magang itu. Nah, kalau sudah tahu CPL-nya, kemudian boleh diturunkan menjadi CPMK, kemudian diturunkan lagi. Nah, kita melakukan ujian boleh Ibu sebagai dari pihak institusi. Karena penilainya nanti jadi dari dua pihak juga. Jadi misalnya di sana ada hasil penilaian dari mitra. Sebaiknya mitra juga mengetahui apa yang diinginkan oleh Prodi terhadap mahasiswa tersebut. Sehingga mahasiswa tersebut bisa magang di sana. Nah, nanti dosen pembimbing dari kita, dari institusi, juga melakukan penilaian. Sehingga nanti nilainya bisa digabung atau diolah sedemikian rupa dikaitkan dengan capaian CPMK tadi, Ibu. Jadi mahasiswa juga magang. Itu tidak semana-mana mentang-mentang kampus merdeka, merdeka aja, apa aja gitu. Nggak juga, nggak semerdeka itu. Tetapi balik lagi, apakah apa yang dia lakukan di luar itu memenuhi atau yang dibebankan kepada mata kuliah? Atau bahkan CPL Prodi. Seperti itu, Bu. Nah, apakah ini harus ada di RPS? Sebaiknya iya. Jadi di dalam mata kuliah, misalnya di dalam RPS, mata kuliah tertentu, misalnya ada sub-CPMK ini, nanti metode pembelajarannya yang ini dapat diselenggarakan melalui MBKM. Bisa ditulis di sana. Karena mungkin perlu diingat bahwa MBKM ini hak mahasiswa. Jadi mahasiswa, ah sama mau di sana aja, Bu, untuk mencapai CPMK yang ini, mah. Yang sub-CPMK ini, saya mau magang aja, boleh nggak? Boleh, itu hak dia. Yang wajib itu dari kita adalah memberikan fasilitas untuk dia bisa meraih capaiannya di luar. Tapi kita juga boleh berpikir seperti ini, Bu. Ini CPMK ini sebetulnya bisa diraih di sini semua. Kita punya fasilitasnya, lalu ngapain kamu keluar? Bisa begitu? Bisa. Gitu. Sekali lagi, MBKM ini hak, bukan kewajiban. Jadi mahasiswa boleh ambil di sana, boleh tidak. Tetapi buat yang tidak mengambil ke luar, tidak mengambil program MBKM, kita harus bisa memfasilitasi pembelajaran di dalam, sehingga CPMK-nya dicapai oleh mahasiswa itu. Begitu. Jadi, tadi ada CPL yang dibebankan. Sekali lagi, jangan jadi beban dalam kategori, membuat dosennya jadi kelimpungan, gitu. Wah, kumaya. Tidak usah begitu juga. Jadi, seperti itu, Ibu. Mungkin sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Ibu Karasutal, yang sudah menjawab pertanyaan. Barangkali dari Bapak Ibu, ada yang mau bertanya langsung, sebelum saya membacakan pertanyaan melalui CEP. Mohon izin, Pak. Pak Kortono Wihajo. Pak Toton lagi? Ya, Pak Kono Warno. Mohon izin. Kaitannya, beliau akan ke Lampung tanggal 24. Kalau bisa, nomor HP bisa enggak, Pak? Mohon izin diberikan kita. Ya, mohon izin, Bapak Ibu Narasumber, barangkali bisa menyampaikan nomor kontak. Karena di sini juga sepertinya banyak pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Takutnya tidak terjawab juga, karena mengingat waktu, gitu. Tidak bisa dijawab. Bapak, Pak. Barangkali Pak Cotono, saya nanti... Atau nanti melalui Ketua PDRI aja, ya Pak, untuk nomor kontaknya. Ya, lebih baik begitu. Nanti ke Pak Cotono, ke DRI saja. Bisa diminta. Terima kasih. Kalau demikian, ada pun yang akan saya tanyakan, ada kaitan dengan keuniverse Benar Lampung, kalaupun nanti anu, gampang saya menghubungi, gitu, Pak. Boleh, boleh, Pak. Boleh, Pak. Mau dicatat, Pak? Ya. 081, Pak. Oke. 322. 322. 331. 331. 506. Terima kasih. Ya, ya, ya. Itu tadi pun ya, tergelitik oleh kata-kata bebannya. Ya. Jadi, biar sop mungkin, ya. Beban yang dimaksudkan, maksudnya, apa, dititipi, Begitulah, ya. Dititipi, ya. Atau dalam istilah saya itu, yang diamanahkan, lah, Begitulah. Yang dari CPL-CPL yang diamanahkan ke dalam mata kuliah Bapak-Ibu. Ya, sehingga, apa, itu kan, akhirnya, Bapak-Ibu, CPL itu adalah janji kita, janji prodi, janji prodi terhadap mahasiswa kita. Yang kemudian, prodi itu, karena punya organ yang namanya dosen, pengampu mata kuliah, maka amanah, atau janji-janji itu, kemudian dititipkan, atau diamanahkan kepada dosen-dosen pengampu mata kuliah. Jadi, biar tidak berkonotasi negatif, udah saja kata-katanya jadi yang diamanahkan. Barangkali itu, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, boleh bertanya. Boleh, boleh ya. Silakan, Pak. Mau disampaikan nama, lembaga, dan dititipkan untuk pemateri mana? sepertinya dua-duanya. Saya dari UGM, Universitas Indo-Global Mandiri di Palembang. nama saya Muhammad Rumhen Darmin. Jadi, ini boleh ya, Pak. Suaranya kurang jelas ya? Kurang keras, Pak. Kurang keras, Pak. Bisa lebih jelas ini? Ya, terdengar. Oke. Oke. Tentu, Nuhun. Jadi, saya nama Rumhen Darmin, dari Universitas Indo-Global Mandiri Palembang. Ini agak sedikit, ya rupanya tugas dosen ini, luar biasa ya. Kebetulan, saya baru, karena baru pensiun, dari praktisi, kemudian diminta untuk menjadi dosen, yang hanya tadinya sekedar untuk mengajar saja, memberikan sharing gitu, atau semacam ini. Kemudian, tiba-tiba menjadikan prodi. Nah, otomatis pengetahuan yang dimiliki, yang tadi sudah jelasin adalah Bu Nia, Pak Kertone ini, saya cukup kaget lah buat saya ya, untuk merubah dari cara berpikir di perusahaan dengan di pengajaran. Tadi saya memang tanyakan, ada beberapa buku, enggak yang bisa mengugah saya supaya lebih aktif gitu ya, untuk ini. Ternyata setelah terjadinya COVID ini, makin lebih sulit lagi, buat saya ditambah lagi dengan pembelajaran melalui online. Ini jadi sulit. Nah, menurut Bapak, kalau saya sebagai praktisi, maksudnya, urut saran saja, mungkin yang lain kan, sebagian dari dosen yang sudah lama, saya belum. apakah yang kira-kira bisa saya sesuaikan gitu, untuk bisa mencapai, bisa mengajarnya kepada mahasiswa, ataupun, karena saya sebagai prodi, tentunya kepada dosen juga kan, untuk bisa mendidik, bukan mendidik, meningkatkan kinerja mereka. Itu saja mungkin Bu, saya mungkin agak sedikit, apa mungkin semacam saran, atau memberikan support gitu. Enggak, bisa dijawab langsung. Yang pertama, Pak Punten Anukasuhun, Pak Rum Hindarmin, Bapak patut bersyukur ya, pensiun, dari dinas yang satu, kemudian sekarang, Allah Amanahi, memegang, sebagai kaprodi, di universitas, siapa tadi Pak? Ya, di institusi Bapak lah, ya gitu. Bapak harus mulai, merubah mindset. Jadi, tadinya hanya sekedar, ini harus dihilangkan Pak. Tadinya hanya sekedar mengajar, jadi, intinya, apapun yang Bapak terima hari ini, hakikatnya itu adalah kehendak Allah. Sehingga, bagaimana agar, tempat di mana Bapak bekerja, tidak hanya dalam rangka, investasi dunia, mengisi, apa, sisa waktu Bapak, sehingga lebih bermaslahan. Tapi juga, karena sebetulnya, antara, antara aktivitas dunia, dan akhirat itu, tidak bisa dipisah, begitu ya, tidak bisa dipisah, itu satu kesatuan. Sehingga tentu, kita harus merubah mindset, bagaimana, agar tempat di mana kita bekerja, tidak hanya dalam rangka, investasi dunia, yang menghasilkan generasi, yang lebih baik, generasi penerbangan lebih baik, tapi juga dalam rangka, investasi, akhirat. Itu yang harus di, apa, menjadi mindset kita, karena kalau, dasarnya itu, apapun, rintangan, dan, masalah yang Bapak Ibu hadapi, di hadapan Bapak Ibu, itu, kita selalu mengambil nilai positifnya. Karena Allah tak akan membebani apa, akan menghadirkan masalah di hadapan kita, pasti sesuai dengan kapasitas kita, tidak akan melampaui yang lebih, begitu lah. Pasti akan Allah hadirkan masalah di hadapan kita, karena Allah yakin, Bapak mampu mengatasinya. Maka kemudian hadirkan itu. Sehingga, apa, saya berharap, apapun yang ada di hadapan Bapak Ibu, di Prodi, itu harus, disikapi, bagai sesuatu yang positif. Yang positif, jadi tetap positif, yang negatif, bagaimana caranya mendatangkan hal yang positif. Kemudian yang kedua, memang Kaprodi di era, saat ini, khususnya di, era kementerian Pak Nadiem, karena saya lihat, tadi saya sampaikan itu, di hadapan Bu Paris, saksinya Bunia, ini kementerian paling sibuk, ini kementerian paling dinamis, kebijakan-kebijakan itu, hitungannya itu, bukan lagi tahun, tapi bulan, dinamis sekali. Dan dengan kebijakan, merdeka belajar, kampus merdeka, ini menuntut, semua pihak itu bergerak. Baik di, stakeholder internal, mahasiswa, karyawan, dosen, pimpinan, itu semuanya bergerak. Termasuk, stakeholder eksternal, dalam ini adalah lembaga mitra, semuanya itu, bergerak, kemudian bersinergi, berkolaboratif, untuk membangun sesuatu yang positif. Termasuk, Bapak, sebagai Kaprodi saat ini, memang, makanya, ketika ditawari jadi Kaprodi, begitu lah, memang ini kan, Kaprodi di era saat ini itu, lumayan Pak, disamping kemampuan IT-nya, juga, juga ditutup-tutup memahami, bagaimana, apa, membawa Prodi, ya, hingga kemudian, apa, menghasilkan urusan yang, sesuai dengan harapan. Nah, tugas berat utama pimpinan Prodi, memang kondisi saat ini, yaitu, apa, menyusun dokumen kurikulum Pak, yang kemarin dari, dari awal itu, mulai, dan itu tidak boleh, tidak boleh, makanya kemarin, Pak Sapsul, jawabannya agak marah, ketika ada yang, bertanya, Pak, ada best practice-nya enggak, Pak, ada template-nya enggak, kaitannya dengan, apa, dengan, contoh dari dokumen kurikulum, ya, jadi, saya juga punya, Bunia juga punya, contoh-contoh dokumen kurikulum, tapi, sejatinya memang, pada akhirnya, dokumen kurikulum Prodi ini, harus dibuat oleh pimpinan Prodi, ya, oleh pimpinan Prodi, karena, landasan filosofisnya, kemudian, munculnya gap, antara harapan, dan kenyataan, kemudian, melahirkan, keinginan yang kuat, untuk menghadirkan inovasi-inovasi baru, ya, yang dituangkan dalam kurikulum, itu memang, sejatinya harus oleh pimpinan Prodi, sehingga nanti, kalau pimpinan Prodi menyusun itu, ya, berdasarkan, hasil susunan sendiri, maka ada dorongan yang kuat, ketika menyampaikan ke, para dosen, yang nanti akan menerjemahkan, yang akan Bapak Ibu amanahi, CPL-CPL tadi itu, itu dengan penuh keyakinan juga, begitu, sehingga paham, begitu, jadi memang, ini tantangan, yang dilakukan, sehingga, sebelum mengajak kepada para dosen, mengajarkan, kompetensi mahasiswa, sesuatu dengan bidang ilmu, tapi, keteladanan, dan juga, contoh dari kita, itu adalah guru yang paling, apa, efektif ya, di dalam, mentransformasikan, kecepatan kita, untuk membawa institusi kita, ke arah yang lebih baik, padahal itu mungkin Pak, mungkin jawabannya, saya juga belum, memuaskan, mungkin Bunia bisa menambahkan, silahkan Bunia, ya Pak, Ibu moderator, mohon maaf, terima kasih Pak Kartono, yang sudah, menyampaikan, tadi jawabannya, mungkin langsung, langsung closing statement, Pak Kartono, oh gitu, dengan Ibu Nia, jadi, pertama, sekali lagi, saya ucapkan, terima kasih, Bapak Ibu semuanya, sudah bergabung, hingga sesi, atau seri ketiga ini, mungkin ada yang, beruntun, dari satu, dua, sampai ketiga, mungkin ada juga, yang datang, di sesi ketiga, tapi, semuanya, itu adalah, tentu dengan, lihat yang baik, saya doakan, itu adalah bagian, dari ihtiar Bapak Ibu, untuk, apa, apa, memberikan yang terbaik, bagi anak paksa ini, melalui, prodi, yang Bapak Ibu amanahi, yang dititipkan oleh, pimpinan Ibu, itu seputar, mudah-mudahan, Bapak Ibu, diberi, kesabaran, kemudian, kemauan, dan, kemampuan, untuk bisa melaksanakan, amanah itu, dengan sebaik-baiknya, kemudian, yang kedua, kebijakan MBKM ini, saya pikir, memang, apa, perlu direspon, tadi, amanah tadi, Ibu Faris tadi, pada saat, saya mendampingi beliau tadi, begitulah ya, jadi, ketika Bapak Ibu, kemudian, tidak terlibat, di dalam kegiatan ini, pada akhirnya juga, akhirnya, pemerintah juga, apa, tidak akan, mengikut sertakan Bapak Ibu, untuk itu, program-program skema, yang ditawarkan oleh, kemudian, apa, bentuk-bentuk MBKM, yang ditawarkan oleh, kemudian, itu direspon Bapak Ibu, jadi, kita banyak yang bisa kita lakukan, di situ, sehingga bisa membantu, apa, institusi kita, itu, barangkali, yang ketiga, yang terakhir, ya, apa, Allah membebani kita itu, atau menugaskan kita, secara bertahap, Bapak Ibu, jadi, pertama, kita dibajibkan untuk, mencari ilmu, karena itu, akan mengangkat, derajat seseorang, kemudian, setelah, kita memperoleh ilmu, maka, tahun jahat berikutnya adalah, bagaimana ilmu itu, diamalkan, untuk itu, ketika MPKM ini, awalnya, belum banyak yang tahu, kemudian, melalui kegiatan, apa, webinar ini, workshop ini, akhirnya banyak tahu, sehingga, Bapak Ibu memiliki pengetahuan, tentang MPKM, dan bagaimana strategi implementasinya, berarti, ilmu sudah nyampe ke Bapak Ibu ini, sehingga, itu juga punya kewajiban, Bapak Ibu, untuk mengimplementasikan, di institusi masing-masing, sehingga, mudah-mudahan, kalau tahu, mimpi besar dari MPKM, barangkali, belum bisa Bapak Ibu, alami, atau terwujud, tapi, minimal niat baik, dan kerja baik, yang Bapak Ibu lakukan, nanti, suatu saat, akan menjadi, amal jariah, bagi Bapak Ibu, Bapak Ibu telah berniat baik, telah menanamkan kebaikan, sehingga, itulah harta kita, yang sesungguhnya, sebetulnya, yang nanti akan, kita jadikan, amal kita di Yopola. Itu saja, barangkali, mohon maaf, apun dengan muka suhun, jika dalam, pemaparan, penyampaian, dan juga, apa, sikap yang tidak berkenan, mudah-mudahan, dimaafkan oleh Bapak Ibu semuanya, dan tentu, saya pun memaafkan Bapak Ibu, mudah-mudahan, kita, ada dalam kebaikan, jika kemudian, mengawali dan mengakhiri, dalam keselesaian yang baik. Demikian, bila itu, tapi kudidaya, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu Wunia, untuk menyampaikan closing statement. Baik, saya sampaikan, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada PDRI, dan juga kepada Bapak Ibu, peserta workshop hari ini, terkhusus kepada Bapak Rum, selamat datang di dunia pendidikan. Dunia pendidikan sekarang, memang paradigma-nya agak berbeda, dengan zaman kita dulu. sekarang lebih orientasinya betul-betul kepada outcome, lulusan kita, untuk dibawa kemana, untuk dijadikan apa. Jadi, seperti itu, Bapak-Ibu-Ibu sekalian, semuanya juga, tentang referensi tentu saja banyak, yang paling Bapak perlu kuasai, yang dikeluarkan oleh Belmawak, apa namanya, buku panduan, penyusunan, kurikulum, era industri 4.0, yang berorientasi, KKNI, OBE, dan MBKM tentu saja. itu yang utama, tapi tadi juga disebutkan beberapa referensi yang bisa dipakai, terutama juga, Carve Wolf, tadi, ini saya, ada bukunya, judulnya, A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing, itu ada juga terjemahannya Bahasa Indonesia, di, di, beredar, di beberapa, ini, Bapak-Ibu-Ibu yang pasti, Bapak-Ibu, banyak, saya sampaikan banyak, dosen, yang memang, tadi disampaikan oleh Pak Chartono, memang, ditentukan, apa ya, namanya, masibnya, bukan, ya, ditentukan jalan hidupnya, sehingga harus menjadi seorang pendidik, begitu, tanpa terencana terlebih dahulu, sehingga, bisa jadi, masih mengajar, atau membelajarkan mahasiswanya, by feeling, Bapak-Ibu, saya juga demikian, dahulu, dahulu seperti itu, by feeling, tetapi ternyata, ini, membelajarkan mahasiswa itu, ilmunya luar biasa, dan kita tidak boleh tertinggal, itu, Bapak-Ibu, jadi, melalui workshop ini, ini sungguh suatu, workshop yang, menurut saya, sangat bermakna, walaupun saya tidak, apa namanya, tidak, kali ini, kali ini saya diminta, untuk menggantikan Ibu Linda, tetapi sesungguhnya, dari seri satu, saya ikut, sebagai peserta, karena saya ingin memperoleh ilmu, dari narasumber lain, yang saya berharap, apa namanya, selalu memperkaya, jadi, kami, saya mengatas, mohon maaf nih, kepada Panitia, saya memberanikan diri, mengajak Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, untuk selalu mengikuti, workshop ini, dari seri ke seri, karena itu bekal yang luar biasa, saya rasa, bagaimana kita, apa, menjalankan peran, menjalankan peran, dalam membentuk, generasi mendatang, suatu profesi, yang hanya satu-satunya, saya rasa, profesi, yang menjanjikan, kepada peserta didik kita, sebuah kemampuan, untuk menantang masa depan, yang mungkin, dialami oleh mahasiswa, sementara kitanya, yang memberikan pembelajaran itu, sudah tidak ada, jadi itu, kita janjikan, kepada mahasiswa, kita bekalkan, kepada mahasiswa, untuk bisa hidup, pada masa, masa mereka, luar biasa, ini adalah, sebuah, profesi yang unik, yang harus kita, selami, yang menjadi, amanah, untuk kita, mudah-mudahan, apa yang kita, kita belajarkan, kepada mahasiswa, menjadi bekal kita, di akhirat, karena, konon katanya, ilmu yang, dimanfaatkan, itu adalah, apa namanya, tambahan, amal, yang akan, selalu, dikucurkan, kepada kita, walaupun, kitanya sudah, tidak ada, kemudian, saya rasa, dari saya, Ibu, Iin, sebagai, moderator, saya ucapkan, terima kasih, Ibu, sudah, membantu saya, menjembat, pertemuan saya, dengan para peserta, terima kasih, sekali lagi, Bila Taufikullah Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih, saya ucapkan kepada, Bapak Kartono, dan Ibu Nia, yang sudah menjadi, pemateri, dalam, acara workshop kita, hari ini, dan, terima kasih juga, kepada, PDRI, yang sudah, memfasilitasi, terlaksananya, workshop, terkait, pembelajaran, MBKM ini, dan, kepada, Balian, yang sudah, tergabung, dalam, acara workshop ini, Insya Allah, apa yang telah disampaikan, ini, bermanfaat, bagi kita semua, sebagai dosen, dan, karena kita, kita juga, dihadapkan dengan tantangan, ketika MBKM diberlakukan, kita berada dalam, kondisi pandemi, jadi, kita harus terus, meningkatkan, profesionalisme, dan kreatifitas, kita, agar dapat menghasilkan, lulusan yang, tetap berkualitas, dan, ketika mereka, bermanfaat, di masyarakat, mudah-mudahan, ini menjadi, amal jariah, bagi kita semua, ketika kita, sudah tiada, ini tetap mengalir, tadi disampaikan, tetap mengalir, menjadi, amal, bagi kita, mungkin, itu saja, mohon maaf, Bapak Ibu, apabila banyak, kekurangan, terkait kendalasinya, mari, kita akhiri, acara kita hari ini, dengan, bacaan, Alhamdulillah, 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 terima kasih, Bapak Ibu, Wassalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu Nia Pak Kartono, terima kasih Sama-sama Pak Jati Terima kasih Terima kasih Pak Kartono Terima kasih Pak Kartono Mohon dikedualkan Ya siap Semoga Semoga bisa diterima Walaupun mendadak Sama-sama Pak Ibu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Semuanya Tapi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih